MSI. Kepada yang terhormat juga, Bapak-Ibu Guru, peserta pelatihan bioteknologi dan bioinformatika yang telah bergabung bersama kami di Zoom meeting pagi ini, serta yang mengikuti melalui kanal YouTube Tekno Bio UAC. Selamat pagi, terima kasih atas kehadiran dan semangat Bapak-Ibu sekalian mengikuti pelatihan pada pagi hari ini ya Bapak-Ibu. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Leonie, dan pada hari ini saya akan memandu pelatihan kita pada pagi hari ini selama kira-kira tiga jam ke depan. Sebelum kita masuk ke sesi inti, saya akan membacakan agenda kita pada hari ini. Sesi materi akan dibagi menjadi tiga. Materi pertama dengan topik pengantar bioteknologi, rekayasa genetik tanaman akan disampaikan oleh Ibu Dewi. Kemudian materi yang kedua dengan topik kultur in vitro sebagai salah satu teknik dalam rekayasa genetik tanaman akan disampaikan oleh Ibu Eksiu Pransia Mursyanti. Dan kemudian materi ketiga dengan topik aplikasi bioteknologi dan regulasi produk GMO di bidang lingkungan akan disampaikan oleh Ibu Indah. Nah Bapak-Ibu nanti setelah sesi ketiga akan ada sesi tanya-jawab. Oleh karena itu apabila ada pertanyaan dari Bapak-Ibu yang mungkin ingin Bapak-Ibu sampaikan begitu dapat menuliskan di kolom chat dengan menyebutkan nama, kemudian asal sekolah, dan narasumber yang dituju. Dan pertanyaan tersebut akan kami akomodasi ketika sesi tanya-jawab. Oleh karena itu Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan pada pagi hari ini dapat mulai menuliskan begitu ya pertanyaannya apabila selama sesi kemudian ada muncul pertanyaan dapat menuliskan langsung begitu di kolom chat. Oke, mungkin itu saja pengantar dari saya. Nanti akan kami bagikan juga untuk link presensinya pada pelatihan hari ini. Oleh karena itu mohon bantuannya Bapak-Ibu sekalian untuk kemudian dapat mengisi link presensi tersebut. Baik, tidak berlama-lama begitu ya Bapak-Ibu kita langsung masuk saja ke materi kita yang pertama pada pagi hari ini dengan topik pengantar bioteknologi rekayasa genetik tanaman yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi selama kira-kira 30 menit ke depan. Kepada Ibu Dewi saya persilahkan. Bapak-Ibu Dewi saya persilahkan. Selamat pagi Ibu Leoni. Suaranya sepertinya kurang keras sedikit Ibu. Baik, selamat pagi Ibu. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar Ibu. Mohon maaf tadi, tadi sempat keluar sebentar ini Ibu. Mohon maaf ini baru saja bisa masuk kembali. Baik, tidak apa-apa Ibu Dewi. Saya persilahkan kepada Ibu Dewi untuk menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Leoni. Selamat pagi Ibu Dekan, Ibu Syanti. Selamat pagi Ibu Indah, Ibu Adek Satu, dan seluruh panitia. Serta selamat pagi Bapak Ibu Guru sekalian. Terima kasih sudah bergabung pada pagi hari ini. Dan ini adalah pertemuan webinar kita yang pertama, Jeh. Untuk topiknya kita akan fokus pada rekayasa genetik pada tanaman. Jadi, mungkin ini materi dari saya adalah materi pengantar, sehingga nanti bisa dikaitkan untuk materi-materi setelah saya nanti ada dari Ibu Dekan, Ibu Mursyanti, dan ada dari Ibu Indah. Nah, ini materi pengantar dari saya terkait dengan rekayasa genetik. Saya akan coba untuk share screen dulu, Jeh. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu, Ibu Leoni? Sedang loading sepertinya, Bu, kalau di saya. Sudah. Sudah. Oh, Jeh. Baik. Sudah kelihatan. Oh, Jeh. Saya coba untuk slideshow terlebih dahulu. Baik. 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 Baik, ini materi dari saya, pengantar terkait dengan rekayasa genetik pada tumbuhan. Jadi, untuk hari ini kita akan belajar bagaimana rekayasa genetik tumbuhan itu bisa dari awal sampai akhir bagaimana stepnya. Kemudian setelah itu kita akan mempelajari teknik kultur in vitro, di mana teknik ini sangat penting jika Bapak Ibu nanti mempraktekkan, misalnya untuk rekayasa genetik tanaman. Kemudian nanti setelah itu ada materi ketiga dari Ibu Indah terkait dengan aplikasi dari rekayasa genetik tanaman di bidang lingkungan. Baik, Bapak Ibu, untuk yang pertama materi dari saya itu adalah flying genetic engineering atau rekayasa genetik tanaman. Jadi, memang hari ini kita fokus ke rekayasa genetik untuk yang tanaman. Kita tahu bahwa bioteknologi itu sangat luas sekali, banyak sekali kemajuan yang sudah kita terima. Untuk saat ini bisa kita lihat di berbagai macam jurnal ilmiah, sangat maju sekali perkembangannya, terutama juga di bidang molekuler. Nah, salah satu metode yang berkembang di bidang molekuler itu diaplikasikan ke dalam teknik rekayasa genetik tanaman. Nah, sebenarnya rekayasa genetik tanaman itu sendiri apa? Ini mungkin Bapak Ibu sudah mengenal, sudah tahu dan sudah memahami ini. Bahwa untuk rekayasa genetik tanaman, ini sering juga kita sebut sebagai plan genetic modification atau genetic manipulation. Jadi, intinya ada manipulasi begitu, ada manipulasi atau rekayasa pada gen atau genetik dari suatu organisme menggunakan teknik-teknik bioteknologi dalam hal ini yang dimaksud. Kemudian, tujuan dari manipulasi ini apa sebenarnya? Nah, kembali lagi dari bioteknologi itu sendiri, tujuan dari bioteknologi itu sendiri kan untuk kesejahteraan manusia. Jadi, harapannya memang penerapan teknik-teknik ini diharapkan bisa menghasilkan produk yang bisa bermanfaat untuk manusia. Entah itu nanti menghasilkan tanaman dengan kualitas yang lebih baik, ataukah mungkin menghasilkan tanaman dengan sifat yang baru, yang belum pernah dimiliki sebelumnya, dan lain-lain. Nah, ini bisa kita gambarkan bahwa rekayasa genetik itu seperti halnya kayak gambar DNA, ini seperti ini ya Bapak-Ibu, kita gunting begitu, kemudian kita sisipkan gen asing ke dalam DNA ini, atau gen yang memang kita harapkan untuk bisa masuk ke DNA target atau DNA inang yang kita tuju. Nah, sebenarnya untuk modifikasi genetik ini tidak hanya terbatas pada penyisipan gen asing pada suatu genom organisme, tetapi juga bisa penghilangan gen. Jadi, bisa berupa penyisipan gen, bisa juga menghilangkan gen yang mungkin dianggap gen-gen buruk seperti itu. Atau bisa juga knock out, artinya gennya di-offkan, atau bisa juga down out, artinya gennya diturunkan ekspresinya. Nah, ini juga berbagai macam modifikasi yang bisa dilakukan untuk tadi memanipulasi ekspresi dari suatu gen. Kemudian tanaman yang sudah disisipi gen asing atau sudah dimodifikasi secara genetik, itu kita sebut sebagai tanaman transgenik, itu artinya berarti tanaman yang memang genomnya itu sudah dimodifikasi menggunakan teknik-teknik rekayasa genetik. Di antaranya nanti bisa penambahan gen asing tadi, bisa juga penghilangan gen-gen yang dirasa kurang bagus, atau mungkin silent gene, dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa contoh produk GMO nanti mungkin akan disampaikan oleh Bu Indah di belakang. Ada driver-driver tomato, ada roundup soybean, dan macam-macam ya. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Semoga bisa muncul ya. Oke, nah bagaimana sih sebenarnya tahap-tahap pembentukan rekayasa genetik? Ini saya berikan gambaran umum ya Bapak-Ibu untuk tahap genetik itu sendiri. Yang pertama yang perlu kita lakukan itu adalah mendesain konstruksi gen. Artinya konstruksi gen ini yang nanti akan kita insert ya ke genom tanaman. Nah, kita perlu mendesain konstruksi gen ini. Nah, setelah kita sudah mendesain konstruksi gen yang akan disisipkan, lalu kita bisa menyisipkan konstruksi gen ini ke dalam T-plasmid. T-plasmid ini nanti akan kita sisipi dengan konstruksi gen yang kita inginkan. Kemudian plasmid rekombinan ini, T-plasmid rekombinan ini kita masukkan ke dalam sel bakteri ya Agrobacterium tumefaciens, kemudian kita lakukan pengenalan gen ini ke dalam sel tanaman ya, dengan kendaraannya di sini yang kita pakai adalah Agrobacterium tumefaciens. Memang sejauh ini banyak yang menggunakan Agrobacterium tumefaciens ya, sebagai mediator atau sebagai kendaraan untuk membawa gen asing atau gen yang kita harapkan untuk nantinya disisipkan ke sel tanaman. Namun demikian banyak metode-metode yang lain ya, selain menggunakan bakteri Agrobacterium. Salah satunya di sini adalah biolistik, ya ini menggunakan gene gun ya, ditembakkan menggunakan mikroprojektif partikel gitu ke sel targetnya ya, sehingga nanti tidak memerlukan bantuan dari Agrobacterium lagi, ya ini langsung ditembakkan ke sel target. Kemudian setelah introducing the transgene atau transgenesis begitu ya, mengenalkan gene yang sudah kita konstruksi ke sel tanaman tadi, istilahnya memasukkan gene asing ke sel tanaman, begitu ya, lalu nanti harapannya gene asing ini akan masuk ke genom tanaman, ya artinya akan menginsert ke genom tanaman itu sendiri. kemudian setelah itu bisa dilakukan tahap selanjutnya, yaitu growing the transgenic plant lead. Jadi menumbuhkan sel yang tadinya sudah kita sisipi dengan gene asing ini ke dalam medium kultur, lalu kemudian diberikan hormon untuk pertumbuhan, ya pertumbuhan, sehingga harapannya tanaman ini nanti yang tumbuh ini adalah tanaman-tanaman transgenic. Nah, namun demikian setelah terbentuk plant lead, Bapak Ibu sudah terbentuk tanaman begitu, kita perlu mengkonfirmasi kembali apakah tanaman ini sudah berhasil menjadi tanaman transgenic seperti yang kita harapkan ataukah belum begitu. Sehingga perlu ada konfirmasi ya, di sini perlu ada konfirmasi apakah tanaman transgenic ini atau tanaman yang tadi sudah ditumbuhkan di medium kultur sudah betul membawa gene asing yang kita sisipkan tadi ataukah belum. Nah, ini bisa kita lakukan menggunakan metode PCR, kemudian kita lihat menggunakan electrophoresis ya, hasil pita DNA dari gene tersebut muncul atau tidak begitu. Nah, baik, kita coba akan lihat satu per satu, Bapak Ibu, tahapan dari making a transgenic plan. Yang pertama tadi ini ya, Bapak Ibu, designing and making the gene construct. Jadi, kita akan ke tahap yang pertama itu. Designing and making gene construct di sini, mengkonstruksi gene yang nantinya akan disisipkan. Jadi, ini merupakan sekuen DNA begitu ya, di mana di situ nanti akan ada gene interest atau gene asing atau gene yang target yang akan kita sisipkan ke sel tanaman. Nah, untuk mengkonstruksi gene ini ya, atau sekuen ini, kita perlu menambahkan beberapa komponen, yaitu ada di sebelah kiri atas ini Bapak Ibu bisa melihat, di sini ada sequence promoter, kemudian gene interest atau gene yang memang ingin kita sisipkan tadi, kemudian terminator, dan ada kita tambahkan reporter gene di sini, yaitu contohnya untuk antibiotik, gene untuk resisten terhadap suatu antibiotik. Nah, promotor, kemudian di sini ada gene interest, kemudian ada terminator, ini adalah komponen yang cukup penting, karena nanti ini akan memberikan stimulus untuk terjadi proses transkripsi. Jadi, kalau di sini ada promoter, maka nanti akan dimulailah transkripsi di sisi yang sebelah sini, kemudian nanti transkripsi akan berakhir pada sisi terminator, sehingga ini komponen yang cukup penting, ketika nanti gene asing atau gene interest ini kita sisipkan ke tanaman, itu gennya bisa terekspresikan, artinya bisa melalui mekanisme transkripsi, berhasil di transkripsi, kemudian nanti harapannya bisa ditranslasi, begitu menghasilkan protein yang kita harapkan. Jadi, memang ini komponen yang cukup penting untuk kita tambahkan ke dalam sekuens konstruksi gene yang akan kita sisipkan. Lalu di sini perlu kita tambahkan gene reporter, atau di sini contohnya menggunakan gene resisten terhadap antibiotik, ini fungsinya untuk mendeteksi apakah betul nanti tanaman yang sudah kita inkubasi dengan plasmid rekombinan ini, atau kita inkubasi dengan akrobakterium rekombinan ini, apakah sudah betul termasuki atau terisipi oleh gen asing ini atau belum. Nah, ini nanti bisa kita lakukan seleksi antibiotik. Kalau kita menggunakan gene reporter-nya di sini adalah gen yang resisten terhadap antibiotik. Jadi, gambarannya Bapak-Ibu, sekuens ini nanti yang sudah kita konstruksi ini, ini nanti akan kita sisipkan ke dalam T-plasmid. T-plasmid-nya ada di bagian bawah ini Bapak-Ibu. Kita bisa melihat T-plasmid ini adalah plasmid yang ada pada akrobakterium tumefasien. Dikatakan T-plasmid karena ini bakterium ini kan sebenarnya bisa menginfeksi tanaman, kemudian menghasilkan atau mengakibatkan adanya tumor pada tanaman. Sehingga di sini dikatakan plasmid-nya adalah tumor inducing. Karena bisa mentransfer area dari plasmid ini sehingga mengakibatkan tumor pada tanaman. Nah, area mana yang nanti akan ditransfer atau akan istilahnya dibuka, dilepaskan begitu kemudian masuk ke genom tanaman. Itu adalah area ini Bapak-Ibu, T-DNA. Di area T-DNA ini nanti yang akan dilepas oleh plasmid-T, kemudian akan masuk ke genom tanaman. Kemampuan ini adalah kemampuan yang memang alami, dimiliki oleh agrobakterium tumefasien. Sehingga kemampuan alam inilah yang kita manfaatkan untuk kita gunakan sebagai tadi kendaraan yang akan membawa gen asing ke sel tanaman target. Nah, caranya bagaimana? Kita ganti, kita ganti sekuensi DNA ini, kita potong, kemudian kita buang, dan kita ganti dengan konstruksi gen yang sudah kita buat ini. Jadi, ini konstruksi gen yang sudah kita buat, di mana ada promoter, kemudian gene interest-nya, kemudian ada terminator, dan ada reporter gene-nya. Ini kita sisipkan ke dalam T-plasmid ini, di mana tadi di sini ada T-DNA, kita buang, kemudian kita ganti dengan konstruksi gen tersebut. Lalu kemudian T-plasmid ini kita kembalikan, kita masukkan ke dalam agrobakterium tumefasien. Kemudian agrobakterium tumefasien kita inkubasi bersama dengan sel tanaman. Harapannya nanti ada transfer ini tadi ya, material genetik yang kita harapkan di sini ada transfer konstruksi gen tadi ke sel tanaman. Nah, untuk gen interest di sini Bapak-Ibu, artinya ini gen yang memang kita harapkan bisa masuk ke dalam jenon tanaman, itu bagaimana kita bisa mendapatkan gen ini? Ada beberapa macam cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan gen interest ini. Yang pertama, bisa menggunakan gene library. Jadi ini memang sudah semacam kayak gene bank, ada koleksi gen di situ dalam bentuk plasmid rekombinan, di mana di situ ada gen interest-nya, kita bisa ambil dari situ. Kemudian juga kita bisa melakukan isolasi gen, gene isolation. Isolasi gen dalam hal ini berarti kita mengisolasi misalnya dari tanaman lain begitu, kita isolasi DNA tanaman untuk bisa mendapatkan gen yang kita inginkan tadi. Nah, selanjutnya mungkin bisa kita PCR, kita amplifikasi agar lebih banyak lagi jumlahnya, sehingga nanti bisa kita gunakan untuk treatment, treatment dalam pembuatan ini, konstruksi gene kemudian dimasukkan ke dalam sel tanaman. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan chemical synthesis untuk mendapatkan gen. Jadi ini kayak gen artificial begitu, Bapak-Ibu. Untuk cara yang ketiga ini, chemical synthesis, ini bisa dilakukan kalau kita sudah mengetahui sekuens dari gen yang kita inginkan tadi. Jadi, kalau kita sudah tahu semua sekuens dari gen tersebut, kita bisa lakukan chemical synthesis, atau membuat gen artificial-nya. Kemudian nanti kita konstruksi pada sekuens ini, dimasukkan ke sini, sehingga nanti bisa kita masukkan ke plasmid untuk dibawa ke sel tanaman. Jadi ini, Bapak-Ibu, ada tiga cara gene library, kita ambil dari gene library, bisa juga kita lakukan isolasi gen yang nanti kita ikuti dengan PCR untuk mengamplifikasi atau memperbanyak gen-nya. Kemudian bisa chemical synthesis. Nah, untuk yang isolasi gen dan PCR atau memperbanyak gen, nanti akan dipelajari di webinar yang kedua. Nanti akan ada materi terkait dengan ini. Dan bagaimana mendesain primer untuk proses PCR, itu juga akan dibahas di webinar yang kedua. Kemudian, Bapak-Ibu, tadi ada beberapa komponen yang perlu kita tambahkan atau perlu kita siapkan di sini. Ada promoter, transkin, terminator, dan reporter gene di sini. Nah, di tabel yang sebelah kanan ini, Bapak-Ibu, ini adalah beberapa contoh promoter yang digunakan dalam transformasi tanaman. Ini jenis-jenis promoternya di sebelah kiri, ada beberapa, dan sumbernya diambil dari ini. Beberapa tanaman yang berbeda juga. Ini sudah digunakan untuk transformasi pada tanaman. Nah, ini adalah tahap yang pertama tadi, membuat atau mengkonstruk sekuen yang nantinya akan kita sisipkan. Nah, kemudian yang kedua, Bapak-Ibu, yaitu setelah kita tadi menyisipkan gen atau sekuen, sekuen yang akan kita introduksi atau kita masukkan ke sel tanaman, lalu kita sudah sisipkan di T-plasmid, sudah kita masukkan ke sel agrobakterium tumefasiens. Nah, selanjutnya adalah introducing the transgene to plant, menggunakan agrobakterium tumefasiens. Jadi, melakukan transgenesis. Kita introduksi si gen asing tadi atau gen target tadi, atau sekuen target tadi ya, ke sel tanaman. Kita inkubasi dengan agrobakterium tumefasiens. Nanti akan terjadi proses seperti yang ada di bagian bawah ini, Bapak-Ibu. Di mana ini anggaplah T-plasmid, di mana T-DNA ini sudah diganti dengan sekuen target kita. Jadi, ketika bakteri atau agrobakterium tumefasiens ini nanti akan menginfeksi tanaman, maka tanaman akan terluka, ibaratnya begitu. Ketika sel tanaman ini terluka, dia akan memberikan respon. Akan memberikan respon kepada agrobakterium, akan diterima responnya, sehingga ini nanti akan mengaktifasi virulensi region. Beberapa protein virulensi akan dihasilkan. Jadi, ada banyak sekali. Ada virulensi A, virulensi B, C, dan seterusnya. Dan itu berperan dalam proses transfer dari si T-DNA region ini ke sel tanamannya, Bapak-Ibu. Jadi, kalau nanti sudah ada respon dari sel tanaman bahwa selnya itu terluka, maka itu responnya akan diterima oleh agrobakterium. Dan agrobakterium ini akan siap untuk mentransfer sekuen T-DNA-nya. Dalam hal ini, sekuen yang T-DNA-nya ini sudah kita ganti dengan sekuen target. Jadi, nanti sekuen target ini akan dibawa, akan diguide begitu, menggunakan protein virulensi D2, kemudian akan masuk melalui suatu season T4SS ke dalam sel tanaman. Kemudian akan masuk melalui pori-pori nukleus, kemudian nanti setelah masuk ke situ akan terbentuk atau istilahnya akan dibuat suatu protein code yang akan melindungi dari sekuen target kita ini yang masuk ke inti sel tanaman. Nah, setelah itu baru dia akan menuju ke genom dan include ke dalam genom tanaman. Nah, secara garis besar teknisnya seperti itu. Tetapi, kondisi di lapangan memang tidak akan 100% berhasil, Bapak-Ibu. Jadi, kita memang harus perlu mengkonfirmasi kembali atau mengecek kembali tingkat keberhasilannya berapa persen. Nah, secara garis besar prosesnya seperti ini. Kemudian, selain menggunakan agrobakterium, kamu juga bisa kita menggunakan teknik yang lain, yaitu biolistik. Ini metode yang lain, yaitu dengan menembakkan mikro partikel, gold atau tungsten, begitu kita tembakan. Jadi, partikel atau mikro partikel ini sudah di-code dengan plasmid recombinant. Jadi, sudah ada sekuen target yang akan kita masukkan ke sel tanaman. Sehingga partikel ini kita tembakan langsung ke sel target, sel tanaman. Jadi, kurang lebih mesinnya atau alatnya seperti ini, Bapak-Ibu. Di bagian kanan atas itu ada alat biolistik untuk men-transfer mikro partikel yang sudah di-code dengan plasmid recombinant. Nah, ini gambarannya ditembakkan ke sel target. Ini di sini adalah sel tanamannya. Begitu. Jadi, selain biolistik, sebenarnya ada metode lain untuk mengintroduksi gen atau sekuen asing yang akan kita kenalkan ke sel tanaman. Ini di sebelah kiri, Bapak-Ibu. Bisa menggunakan faktor virus, kemudian bisa juga menggunakan liposom, bisa pakai kalsium fosfat, bisa pakai media sisi dextran, elektroforasi, puls, medan listrik, kemudian biolistik, tadi yang barusan saya jelaskan, polibrin, juga bisa pakai laser, transfection, dan permainan suhu, elevate temperature. Nah, ini nanti tergantung dari tipe tanamannya, tergantung juga dari mungkin biaya yang ada, yang tersedia untuk research, dan lain sebagainya. Bisa disesuaikan. Namun memang sejauh ini banyak yang masih menggunakan media, yaitu agrobakterium, tomifasiens. Kalau kita misalnya ingin merekayasa, bukan yang DNA inti, Bapak-Ibu, jadi kita bisa merekayasa DNA chloroplast. Nah, ini kita bisa menggunakan yang selain menggunakan agrobakterium, misalnya seperti biolistik, ini digunakan untuk rekayasa chloroplast juga. Selain juga bisa untuk DNA inti. Baik, untuk slide berikutnya, itu adalah tahap yang selanjutnya. Setelah gen asing atau sekuen target, kita kenalkan, kita masukkan ke sel tumbuhan begitu, lalu sel-sel tersebut, kita kultur. Kita kultur, Bapak-Ibu, di sini. Nah, sebelumnya kita perlu lakukan seleksi antibiotik. Karena tadi kita untuk ngecek nih, sel-sel mana yang sudah transgenik dan mana yang belum begitu kan, sel-sel tumbuhan mana yang memang sudah tersisip nih oleh gen asing atau gen target dan mana yang belum. Nah, ini bisa kita lakukan seleksi antibiotik. Kalau kita tadi menggunakan reporter gen untuk resisten antibiotik, misalnya untuk kanamisin atau mungkin yang lainnya, ampisilin dan lain-lain ya, silakan nanti banyak sekali pilihan antibiotik yang bisa digunakan untuk ini. Umumnya untuk tanaman itu kanamisin yang dipakai ya, meskipun juga bisa menggunakan yang lain. Kemudian, untuk seleksi antibiotik, ini misalnya seleksi antibiotik antibiotik kanamisin begitu. Misalnya kita tadi menggunakan reporter gene-nya adalah gen resisten kanamisin. Nah, maka kita kultur sel tumbuhan ini ke dalam medium yang sudah kita tambahkan antibiotik kanamisin. Sehingga nanti kita akan tahu, ketika sel tanaman itu sudah rekombinan, artinya sudah disisipi oleh gen asing atau gen target tadi, maka dia akan resisten. Harapannya dia akan resisten terhadap kanamisin. Karena dia membawa tadi ya, gen resisten terhadap antibiotik yang kanamisin yang kita tambahkan. Sehingga, kalau di kultur ke dalam medium kanamisin ini, maka dia akan tetap bisa tumbuh untuk sel-sel yang memang sudah rekombinan atau sudah transgenik di sini. Tetapi untuk sel-sel yang belum tersisipi oleh gen target, itu dia akan tidak bisa tumbuh pada medium antibiotik ini. Sehingga nanti kita bisa menyeleksi sel-sel yang bisa tumbuh di medium ini, berarti adalah sel-sel yang memang sudah mengandung gen target tadi yang sudah kita konstruksi. Nah, setelah itu ini kan tadi growing, the transgenik planlet. Kita tumbuhkan sel tanaman ini, kita tambahkan hormon untuk nanti bisa tumbuh menjadi tanaman utuh atau individu yang utuh. Nah, tentu melewati tahapan yang Bapak-Ibu pertama yang dibentuk itu adalah planlet-nya. Kemudian planlet ini akan nanti tumbuh menjadi tanaman yang dewasa. Nah, setelah tanaman ini tumbuh besar, begitu kemudian kita perlu juga untuk mengecek kembali ya tadi, mengkonfirmasi apakah tanamannya ini sudah betul transgenik, artinya membawa gen target yang kita sisipkan atau belum. Kita cek menggunakan metode PCR. Jadi, polymerase chain reaction ini adalah suatu metode yang bisa kita terapkan untuk mengisolasi gen target pada sampel ini ya, tanaman yang akan kita uji. Kita menggunakan primer yang bisa mendeteksi gen pada tanaman ini ya. Gen yang memang tadi sudah kita konstruksi, jadi kita pakai primernya Bapak-Ibu. Sehingga nanti pada saat kita lakukan PCR itu adalah gen target yang akan teramplifikasi. Kemudian kita visualisasi menggunakan elektroforesis, maka akan muncul pita tunggal seperti ini. Pita tunggal seperti ini, nah ini menunjukkan bahwa kalau memang ada pita tunggal yang muncul, itu artinya gen target yang kita deteksi itu ada pada tanaman tersebut. Sehingga berarti tanaman yang kita deteksi atau kita konfirmasi ini adalah tanaman transgenik yang memang sudah membawa gen target yang kita harapkan. Seperti itu Bapak-Ibu. Jadi, seperti ini gambaran umumnya dari awal Bapak-Ibu menyiapkan untuk langkah-langkah rekayasa genetik pada tanaman. Nah, salah satu teknik yang perlu dimiliki atau skill yang perlu dimiliki itu adalah skill untuk melakukan kultur in vitro Bapak-Ibu. Jadi, ini sangat penting karena nanti akan ada tahapan kultur in vitro ini pada rekayasa genetik tanaman. Nah, ini nanti materinya akan disampaikan oleh Ibu Dekan setelah ini. Baik, mungkin dari saya ini saja Bu Leonie. Terima kasih atas perhatiannya waktu saya kembalikan kepada Ibu Leonie. Baik, terima kasih Bu Dewi atas pemahamannya tentang ini pada bagian ini dijelaskan mengenai pengantar begitu Bapak-Ibu mengenai rekayasa genetik gitu ya pada tanaman. Nah, tadi sempat disampaikan juga oleh Bu Dewi mengenai tahapan bagaimana membuat tanaman transgenik kemudian poin tadi terakhir yang mungkin bisa saya highlight kembali pentingnya konfirmasi dengan PCR begitu ya tadi Bu Dewi begitu oke untuk melengkapi ya Bapak-Ibu untuk melengkapi penjelasan atau pemaparan daripada Bu Dewi tadi mengenai tanam rekayasa genetik di tanaman selanjutnya akan kita masuk ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bu Shanti dengan topik kultur in vitro sebagai salah satu teknik dalam rekayasa genetik tanaman kembali kami ingatkan Bapak-Ibu untuk apabila ada pertanyaan mungkin ya terkait materi yang disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini Bapak-Ibu dapat menuliskan pertanyaan tersebut di kolom chat dengan menuliskan nama kemudian asal instansi kemudian narasumber yang dituju seperti itu dan akan kami akomodasi nanti di sesi tanya-jawab begitu kita langsung saja ke sesi berikutnya atau materi berikutnya kami undang Ibu Shanti untuk memaparkan materinya pada pagi hari ini terima kasih Bu Leoni apakah suara saya terdengar sudah Ibu sudah terdengar selamat pagi Bapak-Ibu guru terutama guru biologi CDI terus terang kami sangat bahagia karena bisa bertemu lagi di pertemuan ini secara virtual gitu ya mudah-mudahan Bapak-Ibu guru yang sering join di Olimpiade Biologi itu tentu saja masih ingat mengenai Fakultas Teknobiologi Universitas Atma Jaya Yogyakarta semoga Bapak-Ibu semua tetap sehat dan tetap semangat di dalam berkarya izinkan saya share screen dulu oke apakah sudah nampak sudah Ibu oke saya slide show ya baik topik yang akan saya jelaskan hari ini itu adalah kultur in vitro sebagai salah satu teknik dalam rekayasa genetika tanaman gitu ya nah sebetulnya tadi untuk rekayasa genetika tanaman tanaman transgenik dan sebagainya itu sudah dijelaskan secara komprehensif ya dari Ibu Dewi atau pembicara yang pertama begitu tapi tentu saja kultur in vitro itu mempunyai peranan besar di dalam membuat tanaman transgenik nah memang saya salah satu pelaku untuk membuat tanaman transgenik karena S3 saya S2 saya saya cloning gen kemudian S3 saya saya membuat tanaman transgenik nah ini foto-foto ini adalah tanaman yang saya gunakan tanaman anggrek yang cantik sekali ini baik bunga maupun daunnya jadi daunnya varigata begitu nah kemudian saya menyisipkan gen ATRKD4 kemudian saya bisa menginduksi embryosomatik dari tanaman itu tanpa perlakuan hormon dan yang ini yang saya tunjukkan tanaman ini adalah yang saya tunjukkan ini adalah hasil dari tanaman transgenik jadi saya sudah konfirmasi gen targetnya sampai pada fenotipnya jadi ekspresi dari gen itu ternyata terekspresi saya akan membicarakan dulu mengenai kultur in vitro jadi kultur in vitro adalah teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif dalam kondisi sucihama atau aseptis pada medium buatan nah hanya saja disini kultur in vitro itu tidak hanya perbanyakan tetapi juga untuk menumbuhkan jadi kalau tadi buddhawi sudah menerangkan kalau kita sudah menghasilkan suatu jaringan tanaman yang sudah tertransformasi atau tertransfer gennya jadi gennya tambah tentu saja kita harus menumbuhkan itu menjadi suatu planlet planlet itu adalah istilah yang sering digunakan untuk kultur in vitro jadi tanaman yang dihasilkan dari kultur in vitro itu namanya planlet tentu saja kultur in vitro itu sangat penting jadi kalau kita tadi sudah transfer gen kemudian jaringan atau organ yang kita transfer kita harus tumbuhkan menjadi planlet dan nantinya kita aklimatisasi sehingga akan menghasilkan tanaman transgenik kemudian rekayasa genetika tanaman tadi juga sudah disinggung oleh Budewi adalah modifikasi bahan genetik modifikasi bahan genetik artinya yang kita modifikasi apa itu adalah DNA karena kita tahu bahwa sel-sel di sel-sel eukaryotik termasuk adalah sel tanaman itu mempunyai bahan genetik yang disimpan itu dalam bentuk DNA beda dengan virus kalau virus itu ada yang berbahan genetik DNA ada yang berbahan genetik RNA tetapi kalau eukaryotik termasuk sel tanaman ini bahan genetiknya yang disimpan di dalam nukleus itu adalah DNA walaupun nanti DNA ditranskripsi menjadi RNA dan RNA akan ditranslasi menjadi protein nah untuk rekayasa genetika yang kita ubah apa adalah urutan basa N pada DNA tanaman jadi yang kita ubah itu urutan basa N ATGC nya yang kita ubah sehingga nantinya kalau ditranskripsi dan ditranslasi kita harapkan menghasilkan protein yang berbeda bagaimana cara memodifikasi bahan genetik sebetulnya kita bisa lakukan konvensional misalnya dengan persilangan atau hibridisasi begitu secara konvensional kita bisa hanya saja kalau persilangan dengan konvensional ini akan lama kemudian juga kita bisa gunakan nutrisi kalau kultur in vitro itu kita bisa gunakan hormon supaya pertumbuhan alaminya tadi itu kita ganggu sehingga dengan hormon ini kita bisa menginduksi misalnya menjadi sel daun yang nanti menjadi tunas atau organogenesis yang secara alami tentu saja misalnya di tanah itu tentu saja kita tidak bisa untuk penggunaan nutrisi ini ini tentu saja kita gunakan kultur in vitro termasuk itu masih bioteknologi konvensional atau misalnya modifikasi kondisi lingkungan misalnya kita buat kondisi lingkungannya stres gitu ya sehingga si tanaman misalnya dia bisa menghasilkan suatu senyawa yang digunakan untuk menahan stres itu kita bisa panen misalnya metabolit sekundernya seperti itu artinya kita bisa dengan misalnya kondisi lingkungan stres kemungkinan bahan genetiknya itu bisa terjadi mutasi atau kita kasih senyawa kimia misalnya mutagen gitu ya itu bisa memodifikasi hanya saja mutasi yang dihasilkan juga artinya tidak istilahnya itu random gitu ya artinya bisa jadi mutasinya bukan target kita gitu ya jadi random kemudian yang masih juga terkait dengan bioteknologi konvensional itu adalah fusi protoplas jadi bagaimana kita itu protoplas itu adalah sel yang kehilangan dinding kalau sel itu kehilangan dinding kita pakai dua sel yang mempunyai genotip yang berbeda itu bisa kemudian kita fusikan kita hibridkan sehingga menjadi sel yang nanti kalau diinduksi menjadi embryo embryo menjadi tanaman tanaman itu akan mempunyai sifat dari kedua sel induknya ini bisa kita lakukan dengan fusi protoplas hanya saja masih bioteknologi konvensional ini karena memang ada kendala atau keterbatasan untuk fusi protoplas kemudian yang kedua bisa kita gunakan secara modifikasinya itu modern yang sudah disampaikan oleh Budewi kita bisa menyisipkan gen artinya gen target yang memang nantinya akan kita harapkan terekspresi pada tanaman jadi memang gennya sudah terpilih gen target kita sisipkan pada genom tanaman sehingga sel tanamannya itu nanti mampu menghasilkan protein yang kita harapkan atau fenotip yang kita harapkan nah ini tentu saja harus berkaitan dengan transformasi genetik atau transfergen sehingga kita menghasilkan tanaman transgenik apa sih kepentingannya dari kita itu menghasilkan tanaman transgenik atau kita itu melakukan transfergen atau transformasi genetik pada tanaman saya kira kepentingannya banyak atau manfaatnya banyak bisa untuk meningkatkan produktivitas tanaman misalnya toleran kemudian juga meningkatkan nutrisi nilai nutrisi dari tanaman misalnya protein atau kita bisa menghasilkan misalnya protein baru protein rekombinan misalnya tanaman yang bisa menghasilkan suatu protein vaksin sehingga kalau kita makan kita tidak perlu disuntik dengan vaksin tidak perlu karena apalagi kalau misalnya ada yang bobi bobia terhadap suntikan kita bisa gunakan ini atau misalnya kita itu mengubah regulasi jalur metabolik tanaman bisa supaya lebih efisien atau misalnya kita itu ingin bawa tanaman itu menghasilkan metabolik sekunder tertentu yang misalnya dia menghasilkan antioksidan dalam jumlah yang tinggi atau misalnya kalau di lingkungan karena ini memang yang mengadakan pelatihan ini adalah minat lingkungan ini penting artinya bagaimana kita bisa menghasilkan suatu tanaman yang mempunyai kemampuan untuk fitoremediasi jadi tanaman yang bisa meminimalkan pencemar pencemar lingkungan atau kita bisa menghasilkan misalnya tanaman di mana nanti buahnya itu bisa ditunda kematangannya dan ini sudah ada salah satu produknya itu adalah flower sour tomato jadi flower sour tomato itu bisa ditunda sampai dua minggu kematangan nah ini tentu saja sangat membantu bagi petani supaya pada saat didistribusikan ini tidak mudah busuk ini sudah komersial dan biasanya produk-produk komersial untuk hasil tanaman transgenik biasanya ada tandanya GM atau GMO genetically modified organism kemudian tujuan pelatihan ini peserta workshop itu bisa mengetahui macam-macam metode untuk menghasilkan tanaman transgenik mengetahui tahapan pembuatan tanaman transgenik dengan perantara agrobakterium jadi nanti saya memang memfokuskan pada pembuatan transgenik tetapi dengan perantara agrobakterium kemudian mengetahui beberapa metode molekuler yang terkait untuk analisis tanaman transgenik dan memahami peran kultur in vitro dalam menghasilkan tanaman transgenik kita lihat dulu yang modifikasi genetik secara konvensional jadi yang saya katakan kita bisa lakukan perkawinan silang dan hibridisasi hanya saja kalau kita lakukan konvensional itu bersifat bersifat artinya membutuhkan waktu yang lama dan tentu saja kita tidak tahu hasilnya seperti apa sudah lama apakah target gen-target kita terekspresi ini terus terang untuk konvensional agak susah dan biasanya itu dilakukan karena lama itu dilakukan persilangan seksual dari dua strain yang berbeda ini kalau persilangan itu kemudian kita lihat F1-nya ini butuh waktu setelah F1-nya itu terdapat kita hasilkan biasanya juga F2-nya F2-nya baru kemudian kita backcross dengan salah satu parentarnya supaya memang sifat itu adalah dominan di sel anakan itu jadi memang terlalu lama kalau kita lakukan konvensional kalau kita lakukan fusi protoplas jadi dua sel tanaman yang sifatnya berbeda kita isolasi protoplasnya jadi dinding selnya kita hilangkan dengan enzim kemudian kita fusikan sehingga diharapkan dari hasil fusi ini akan menghasilkan tanaman yang mempunyai sifat gabungan dari kedua tanaman induk hanya saja kalau fusi protoplas ini salah satu kendalanya kalau hubungan kerabatannya itu terlalu jauh akan sulit untuk dilakukan fusi protoplas karena kemungkinan sifat membran sel dari kedua tanaman itu bisa jadi berbeda sehingga begitu dilakukan fusi itu akan sulit ini adalah fusi protoplas teknisnya jadi walaupun kita lakukan fusi protoplas pun juga kita lakukan kultur in vitro misalnya di sini kita pakai potongan daun dari dua tanaman biasanya kalau berhasil itu biasanya dari dua tanaman dengan genus yang sama atau tidak-tidaknya familinya yang sama tetapi kalau hubungannya itu sudah jauh agak sulit kemudian kita potong-potong secara terpisah ini gambarnya hanya satu secara terpisah begitu kemudian kita inkubasi pada enzim enzimnya itu mengandung selulase maserosim dan pektinase biasanya kemudian juga ada gula dan biasanya gula itu digunakan untuk menstabilkan tekanan osmotik supaya nanti protoplas yang dihasilkan jangan sampai pecah kemudian kita lakukan fusi kita setelah dapatkan protoplas kalau protoplasnya viable di dalam medium cair ini biasanya mengapung kemudian kita lakukan fusi dulu setelah dilakukan fusi atau hybrid dari dua sel menjadi satu sel baru kemudian kita tanam pada medium inilah peranan dari cultural in vitro artinya bahwa ini dilakukan secara aseptis pada medium yang sesuai kemudian baru kita setelah mendapatkan mikro koloni jadi sel itu kemudian tumbuh dan berkembang menjadi beberapa sel mementuk agregat itu yang namanya mikro koloni kemudian kita pindahkan pada medium untuk menginduksi pertunasan setelah terjadi tunas kemudian kita nanti pindahkan pada medium untuk multiplikasi supaya banyak begitu kemudian tunas-tunas yang banyak tadi kita pindahkan pada medium yang mengandung hormon untuk perakaran sehingga kita dapatkan planlet planlet itu tadi yang saya katakan tanaman hasil kultur in vitro nah kemudian setelah ada tunas ada akar kemudian ukuran dari planlet itu sudah cukup kemudian kita aklimatisasi sehingga kita dapatkan tanaman yang mempunyai sifat dari gabungan kedua sel atau kedua tanaman induknya tadi yang kita gunakan untuk isolasi protoplas jadi ini sebetulnya juga kita bisa merekayasa genetika dengan fusi protoplas seperti ini yang pernah dicoba itu adalah tanaman yang keatasnya menghasilkan tomat yang kebawahnya itu menghasilkan kentang sehingga karena ada persilangan antara tomato dan potato dari hasil fusi protoplas sehingga dihasilkan namanya pometo potato dan tomato nah ini saya kira secara teknis setelah sel fusi kemudian difusikan sehingga membentuk ini dua sel yang bersatu kemudian ditembuhkan menjadi koloni artinya itu terdiri dari supaya membelah satu sel tadi membelah membentuk koloni atau mikro koloni kemudian diinduksi menjadi pembentukan kalus sampai diinduksi menjadi pembentukan plantlet jadi itu ini Bapak Ibu semua bisa lihat artinya enzim apa yang digunakan medium apa yang digunakan dan sebagainya yang sudah salah satu contoh hasil penelitian ini itu adalah bagaimana menghasilkan fusi protoplas ini adalah fusi protoplas jadi sel yang sudah kehilangan dinding dari brasica napus difusikan dengan brasica nigra ini sehingga nanti diharapkan dari fusi ini menghasilkan satu sel dan kemudian ditumbuhkan sampai terjadi planet seperti ini kemudian dicobakan diinfeksi karena di sini brasica napus dan brasica nigra itu mempunyai sifat supaya dari tujuan dari penelitian ini menginginkan bahwa tanaman yang dihasilkan itu adalah resisten terhadap hama penyakit contohnya plasmodiofora nah ini yang kontrol ini yang resisten tanaman hibrid yang resisten artinya ini kita bisa memodifikasi itu ya materi genetik kemudian kalau dari lihat dari batangnya Bapak Ibu bisa lihat di sini yang ada hitam-hitamnya yang saya tunjukkan ini ini adalah simptom dari tanaman yang wild type yang bukan fusi protoplast bukan hasil fusi protoplast diinfeksi dengan leptospirea makulan tetapi yang saya tunjukkan ini ini adalah yang resisten jadi resistensi karena hasil dari fusi protoplast antara brasica napus dengan brasica nigra dan biasanya kalau fusi protoplast kalau saya lihat di penelitian-penelitian ini lebih banyak ke arah menghasilkan tanaman-tanaman yang resisten terhadap hama penyakit nah kemudian modifikasi genetik kalau kita itu ingin menggunakan secara modern ya tadi yang saya katakan pakai penyisipan gen gitu ya kita harus melakukan transformasi genetik transformasi genetik itu apa adalah suatu proses dimana bahan genetik atau DNA suatu tanaman itu dimodifikasi dengan cara menyisipkan DNA asing ke dalam genomnya jadi juga sudah pengantar itu juga sudah dijelaskan oleh Bu Dewi gitu ya nah kemudian tanaman transgenik itu apa tanaman hasil transformasi genetik makanya namanya transgenik karena disini singkatan dari transformasi genetik berarti tanaman yang mengandung gen asing sehingga nanti diharapkan fenotipnya itu akan berbeda dari tanaman induknya nah untuk kita bisa menghasilkan tanaman transgenik tentu saja kita harus lakukan rekayasa genetika tetapi juga harus lakukan kultur in vitro apapun tadi metode yang digunakan misalnya implanta atau kita pakai biolistik tadi atau gengan itu nanti hasil akhir dari transfer genetik kalau kita lakukan pada bagian tanaman itu mesti kita nanti induksi menjadi plantlet makanya memang kultur in vitro ini sangat penting kalau kita itu mempunyai gen asing atau gen target kita kemudian kita masukkan ke sel jaringan tanaman entah itu pakai metode fisik atau biologis metode fisik misalnya pakai gengan atau metode biologis kita pakai agrobacterium tumifasien sehingga kita dapatkan tanaman transgenik hanya saja memang metode-metode yang kita bisa lakukan itu memang bervariasi terutama pada sisi efisiensi transformasi jadi metode apapun metode yang kita gunakan tentu saja kita harus optimasi supaya efisiensi transformasi itu bisa kita tingkatkan atau kita bisa memperoleh tanaman transgenik dalam jumlah yang banyak itu yang dinamakan efisiensi transformasi jadi kita bisa pakai agrobacterium mediated transformation artinya transformasi genetik dengan agrobacterium ini yang dinamakan pakai vektor biologi atau kita pakai biolistik atau partikel bombardment mediated transformation atau gengan nah ini adalah secara fisik hanya saja memang gampang kalau secara fisik kita punya kalus kita kulturkan kita dapatkan kalus kemudian kita tembakan dengan alat tapi tentu saja apakah kita harus optimasi juga tembaannya itu kecepatannya berapa kemudian apakah yang kita tembakan selnya itu pecah atau tidak kemudian nanti kalau gen itu apakah masuk di nukleus tidak hanya masuk di sel tetapi bagaimana dia masuk di nukleus dan yang penting juga terintegrasi terintegrasi di dalam genom tanaman kemudian juga metode yang lain dan biasanya keberhasilannya besar itu kalau kita pakai Agrobacterium Mediated Transformation ini adalah beberapa metode tadi ada indirect yang sudah dijelaskan oleh Bu Dewi tetapi juga sebetulnya implanta artinya langsung pada tanaman dan yang sering digunakan itu pada Arabidopsis Thaliana caranya mudah saya kira kita punya kultur Agrobacterium yang sudah ada DNA Recombinant kemudian kita celupkan saja bunganya infloresensianya supaya Agrobacterium bisa masuk ke organ petina atau jantannya pada bunganya itu kemudian nanti kalau sudah terjadi biji diharapkan nanti akan dihasilkan tanaman transgenic bisa secara implanta tapi dari hasil penelitian implanta itu artinya diluar dari Arabidopsis karena Arabidopsis itu gampang selain Arabidopsis biasanya efisiensi transformasinya rendah kalau kita lihat bandingkan apakah modifikasinya pakai konvensional atau tradisional dan kita bandingkan plan pakai modern bioteknologi modern Bapak Ibu bisa lihat kalau pakai modern itu gen targetnya itu memang akan masuk ke dalam genom tanaman jadi tidak secara random dan yang kita masukkan hanya pada hanya pada gen tertentu artinya yang kita masukkan hanya gen tertentu kalau pakai konvensional hybridisasi semua bahan genetik akan terhibridisasi tentu saja banyak gen nanti yang tertransfer kalau kita pakai yang konvensional tetapi kalau kita pakai yang modern gen target saja yang kita masukkan contohnya di sini pada golden rice yang sudah berhasil tentu saja jadi hanya masukkan gen tertentu gen untuk menyandi beta karotin sehingga apa namanya golden rice ini mempunyai butir bulir 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 apa namanya berasnya itu berwarna kuning ini sekarang itu sudah juga penelitian lebih lanjut supaya warna kuningnya itu lebih pekat jadi diharapkan nanti begitu kita makan dari golden rice ini kita sekalian makan antioksidan gitu saya akan fokus pada agrobacterial method karena memang saya punya pengalaman untuk ini dan sebetulnya ini murah dan mudah dilakukan sebetulnya tidak perlu alat yang mahal kayak biolistik atau gengan gitu dan biasanya memang potensial untuk menghasilkan tanaman transgenik dan vektor yang sering digunakan atau perantara namanya saja agrobacterium method jadi yang digunakan bisa agrobacterium tumifasien bisa agrobacterium risogen nah kalau agrobacterium tumifasien secara alami secara alami dia bisa mentransfer gen jadi secara alami bisa mentransfer gen sehingga dia bisa menghasilkan tumor pada leher batang pada daerah luka yang diinfeksi karena mempunyai yang namanya plasmid TI TI itu singkatan dari tumor inducing kalau kita pakai agrobacterium risogen bisa hanya saja tumornya itu dalam bentuk tumor akar berambut pada daerah luka karena keberadaan plasmid RI atau root inducing ini tentu saja kalau kita pakai agrobacterium risogen bisa jadi misalnya kita mau memanen metabolit sekunder yang memang dihasilkan pada akar misalnya akar tanaman misalnya ginseng kita buat akarnya itu banyak sekali sehingga kita dapat mengekstrak dalam jumlah yang banyak ini adalah sel agrobacterium tumifasien sendiri jadi dia mempunyai flagela sehingga kalau tanaman luka dia bisa bergerak motil karena flagelanya ini menyebabkan kemampuan motilitas pada agrobacterium tumifasien secara alami seperti ini jadi mengapa kita bisa pakai agrobacterium tumifasien karena apa agrobacterium tumifasien ini sebetulnya adalah bakteri tanah kemudian dia bisa mendekati daerah luka pada tanaman daerah luka tanaman ini menghasilkan fenolik kompon senyawa fenolik sebagai atraktan yang nanti bisa menginduksi atau mempengaruhi si sel agrobacterium tumifasien itu mendekati luka atau menempel pada daerah luka kalau sudah menempel pada daerah luka dia akan menghasilkan suatu tumor mengapa dia bisa menghasilkan suatu tumor bapak ibu bisa lihat gambar di bawahnya ini karena dia mempunyai yang namanya ti plasmid jadi yang dikarenakan tumor inducing plasmid jadi plasmid yang bisa menginduksi bentukan tumor mengapa dia bisa menginduksi karena yang penting pada di daerah tdna tdna ini singkatan dari transfer dna jadi dna yang akan ditransfer ditransfer kemana ditransfer ke genom tanaman jadi agrobacterium tumifasien dia mempunyai plasmid pada saat menginfeksi bagian luka tanaman tdna nya ini bisa dipindahkan ke genom tanaman ini kan fenomena fenomena yang sangat penting untuk transfer genetik jadi ini agrobacterium tumifasien ini bisa secara alami mentransfer bahan genetiknya langsung ke genom tanaman kalau tadi biolistiknya kita tidak tahu apakah kita tembakan gennya itu masuk ke sitoplasma saja atau ke nukleus nah ini secara alami si agrobacterium tumifasien bisa memasukkan gen daerah tdna ini ke genom tanaman tanpa hambatan sehingga kalau sudah masuk karena tdna ini ada daerah gen untuk tumor dia akan menginduksi pembentukan tumor nah inilah kepentingan dari sifat alam si agrob bagaimana dia bisa kita gunakan untuk transfer gen untuk transformasi genetik nah secara alami kalau bapak ibu lihat ini kita bisa lihat kayak gini ada benjolan benjolan nah betulnya itu secara alami tanaman ini luka kemudian diinfeksi oleh si agrobacterium tumifasien yang mengandung ti plasmid atau kalau kita praktikum bisa kita slice gitu ya wortel gitu kemudian kita tetesi kultur agrobacterium tumifasien yang mengandung ti plasmid nah disitu kita inkubasi secara in vitro nah kita bisa lihat adanya tumor disini ini kalau digunakan untuk praktikum ini bagus sekali ini ya atau seperti ini nah agrobacteriumnya sendiri apa bakteri gram negatif dapat menginfeksi banyak genus tanaman dikotil dia bisa menghasilkan tumor dan yang penting adalah tadi mengandung daerah tdna tdna itu daerah dimana disitu ada gen mengapa dia bisa menginduksi tumor itu karena gen pada daerah tdna mengkode sintesis auksin dan sitokinin sehingga kalau gen ini artinya daerah tdna ini pindah pada genom tanaman kemudian terekspresi di sel tanaman berarti sel tanaman akan mensintesis auksin dan sitokinin dimana dua hormon ini ini sangat penting untuk pertumbuhan tumor kemudian juga ada gen yang lain nah ini adalah untuk mengkode opin sintetase disini akan memproduksi senyawa opin yang digunakan oleh si bakteri itu untuk tumbuh sebetulnya dan juga supaya tdna bisa tertransfer jadi memang sedikitnya ada simbiosis disitu hanya bakterinya masih hidup disitu kemudian ada pertumbuhan tumor di daerah luka pada tanaman kita lihat dulu plasmid ti dan tdna ukurannya lumayan besar 1500-2000 kilobasa dan disini mengandung daerah tdna nah anda bisa lihat ini adalah agrobacterium tumiwazian sel agrobacterium tumiwazian kemudian ada dna kromosomal pada sel agrobacterium tumiwazian kemudian ada dna sirkuler kecil-kecil relatif kecil pada sitoplasma salah satunya itu adalah plasmid ti anda bisa lihat itu ada gen yang nanti ada daerah yang namanya tdna transfer dna artinya daerah yang nanti akan ditransfer ke genom tanaman pada saat si agro ini menginfeksi tanaman nah kalau kita lihat secara ini ya lebih detil lagi daerah tdna ini mengandung apa ini tadi ada gen untuk produksi auxin ada gen untuk produksi sitokinin dan ini gen 2 gen ini adalah gen-gen untuk onkogenik yang menghasilkan tumor tadi kemudian ada gen untuk sintesis opin tdna ini akan dibatasi oleh yang namanya left border dan right border daerah left dan right border ini yang nanti sangat penting untuk dipotong jadi pada saat si agro bakterum infasian menginfeksi dia ada enzim tertentu yang dihasilkan oleh si agro untuk memotong secara persis enzim yang bisa memotong dna secara persis pada left border dan right border sehingga daerah tdna ini bisa ditransfer ke gen genom tanaman nah untuk rekayasa genetika untuk menghasilkan tanaman transgenik ini nanti kita modifikasinya pada daerah onkogenik ini daerah tdna ini yang dimodifikasi supaya kita menghasilkan konstruk tadi konstruk tdna tadi yang dijelaskan oleh Bu Dewi artinya daerah onkogenik kita ganti dengan gen target ada daerah promoter tadi ada daerah terminator ada gen penanda contohnya misalnya resistensi antibiotik atau gen pelapor itu ya dan gen-gen yang lain yang sebetulnya kita bisa sisipkan di sini jadi kita memodifikasi pada daerah tdna jangan daerah yang lain karena memang yang dipindahkan adalah daerah tdna terus gen-gen yang lain apa fungsinya nah ini daerah virulensi ini sangat penting daerah virulensi ini malah justru nanti gen-gen yang salah satu produk dari gen-nya itu karena ini daerah virulensi itu gen-nya banyak salah satunya itu bisa memotong daerah tdna ini kemudian ada protein dari gen virulensi ini juga bagaimana bisa memindahkan daerah tdna ke genom tanaman artinya melewat bagaimana menembus dinding sel tanaman bagaimana dia itu melewati sitoplasma yang banyak enzim-enzim pendegredasi bagaimana dia bisa menembus dinding nukleus bagaimana dia bisa mengintegrasikan tdna ke genom tanaman itu semua adalah fungsi dari gen virulensi mekanismenya seperti ini tdna dipotong kemudian melewati bulu konjugasi kemudian melewati sitoplasma melewati dinding nukleus baru kemudian mengintegrasikan ke genom tanaman hebat enggak bapak ibu ini hebat artinya kita bisa melakukan transgenik tanaman transgenik melalui perantara si agrobacterium tumifazien yang secara alami dia bisa mentransfergen sampai pada genom manaman ini ini menurut saya suatu fenomena yang hebat itu ya makanya mengapa tanaman transgenik artinya modifikasi genetik pada tanaman itu lebih berkembang daripada modifikasi genetik pada sel hewan saya kira mekanisme transfer bapak ibu bisa apa namanya baca sendiri slide saya ya 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 nah nah ini ya dari fenomena alami si agrobacterium tumifazien ini ini bagaimana kita bisa menghasilkan tanaman transgenik ya dengan rekayasa genetika kita ambil ya kita tumbuhkan agrobacterium tumifazien ya kita ambil ti plasmidnya ya kemudian kita potong tadi ya dengan enzim ya enzim endonuklease restriksi kemudian kita punya gen target nah tadi juga sudah dijelaskan bagaimana kita bisa mengisolasi gen target itu ya ada tiga macam tadi ya kemudian kita sisipkan ya kita sambungkan dengan plasmid ti dengan enzim ligase ya sehingga kita dapatkan plasmid rekombinan dikatakan rekombinan karena dia mengandung gen asing gen target kemudian kita masukkan lagi ke agrobacterium tumifazien ya baru kemudian kita infeksikan ke jaringan tanaman kita kukultivasi kemudian kita tanam pada medium seleksi ya setelah kita tanam pada medium seleksi kita punya tanaman transforman baru kemudian kita induksi pertunasan perakaran dengan medium kultur in vitro sehingga kita dapatkan tanaman transgenik itu prinsip dasarnya ya ya tadi yang saya katakan bagaimana memodifikasi tadi ya kita main-main dengan enzim ya enzim pemotong dan beberapa gen gitu ya contohnya disini ya daerah tdna yang kita modifikasi ya kemudian gen target kita kemudian tadi ada promoter ya terminator supaya dna target kita terekspresi gitu ya kemudian juga ada gen penanda ya kalau contohnya antibiotik resisten itu namanya gen penanda tapi kalau gen pelapor biasanya kita gunakan misalnya gen untuk green fluorescent protein gitu ya supaya berpendar begitu itu salah satu contoh untuk gen pelapor gen penanda ini digunakan untuk apa supaya nanti kalau pada medium seleksi kita bisa membedakan mana yang tel yang tertransformasi mana yang tidak karena kalau kita lakukan transformasi jangan mempunyai pikiran bapak ibu semuanya tertransformasi tidak jadi kita harus memisahkan dan memisahkan pun juga kita kan gak bisa kan lihat secara kasat mata tidak makanya untuk mempermudah supaya kita bisa membedakan mana yang tertransformasi mana yang tidak kita pakai medium seleksi makanya disini ada gen untuk penanda penanda kalau resisten berarti dia transforman kalau dia tidak resisten berarti tidak transforman pada saat kita tanam pada medium seleksi setelah kita rekayasa dimodifikasi pada daerah TDNA masukkan ke agrobakterium tumifazien dan kita infeksi ke jaringan tanaman atau dinamakan target transformasi supaya apa supaya si agrobakterium bisa memindahkan daerah TDNA tadi yang sudah kita konstruk ke genom tanaman ini ke genom tanaman ini yang hijau ini ini DNA asing yang masuk ke genom tanaman nah setelah tertransformasi kita lakukan seleksi dengan antibiotik ya tergantung ya seleksi kita seperti apa tergantung dari gen yang kita konstruk di TDNA tadi kalau kita itu gunakan gen untuk kanamisin resisten berarti kita gunakan antibiotik kanamisin pada medium seleksinya tetapi kalau kita gunakan higromisin resisten berarti kita gunakan medium yang mengandung higromisin hanya saja sekarang itu kalau kita pakai gen resistensi kanamisin kadangkala hasilnya bisa false positif padahal kita gunakan konsentrasi kanamisin yang sudah besar jadi biasanya kita gunakan malah yang higromisin resisten nah sehingga pada medium seleksi ini yang yang tidak tertransformasi gennya tidak tertransfer gen TDNA tidak mengandung daerah TDNA dia akan mati tetapi kalau yang tertransfer daerah TDNA karena mempunyai gen kanamisin atau higromisin resisten dia akan tumbuh pada medium seleksi kalau sudah tumbuh kemudian dia akan membentuk tumbuh menjadi banyak sel kemudian kita pindahkan pada medium untuk pertunasan setelah kita setelah sel-selnya menghasilkan tunas kita pindah pada medium untuk perakaran kemudian nanti dihasilkan planlet planletnya bisa diaklimatisasi dan kemudian ini sebetulnya kita masih namanya tanaman transforman jadi kalau kita sampai pada menyebut tanaman transgenik itu harus divalidasi dulu apakah memang betul-betul tanaman itu mengandung gen target kita makanya tadi itu salah satunya ini hanya salah satu metode yang digunakan dengan PCR polymerase chain reaction tapi sebetulnya kalau kita ingin lebih lagi kita pakai RT-PCR reverse transcriptase PCR kita deteksi RNA-nya terekspresi enggak kemudian kita deteksi proteinnya atau fenotipnya gitu gitu nah pembuatan tanaman transgenik kita kulturkan dulu agrobakterium yang mengandung TI plasmid dan juga sudah mengandung T-DNA yang sudah dimodifikasi kemudian kita isolasi plasmidnya kemudian daerah T-DNA plasmid tadi di sisi di konstruk dimodifikasi kemudian setelah itu kita ligasikan ke plasmid TI-nya kemudian masukkan kembali ke agrobakterium kemudian kita lakukan infeksi artinya jaringan tanaman itu kita rendam di dalam kultur agrobakterium itu namanya infeksi setelah itu kita biarkan beberapa saat supaya terjadi transfergen artinya transfer T-DNA ke genom tanaman itu yang dinamakan kukultivasi kemudian setelah ditransfer nah ini kita jahat nih setelah kita itu apa namanya mendapatkan jasa dari si agro agrobakterium kita itu harus hilangkan si agro ini ya agronya harus dihilangkan ya itu namanya dieliminasi kemudian x-plan ditanam pada medium seleksi kita bisa membedakan mana yang tertransformasi mana yang tidak baru kemudian kalau yang tumbuh berarti adalah yang tertransformasi baru kemudian kita pindah pada medium untuk penuntunasan dan perakaran kita tumbuhkan menjadi planlet kemudian kita analisis dulu baik fenotip maupun molekulernya apakah memang betul tanaman yang kita hasilkan planet yang kita hasilkan adalah tanaman transgenik kemudian baru kita terakhir adalah aklimatisasi jadi tentu saja prosedur ini sangat-sangat terkait dengan kultur in vitro selain kita rekayasa genetika jadi ini kita bisa pakai target transformasinya itu potongan daun bisa potongan daun tentu saja kita lakukan secara aseptis kemudian kita inkubasi pada agrobakterum tumifasien kemudian setelah itu kita tanam pada medium seleksi kemudian kalau hidup kemudian diinduksi tunasnya perakarannya sehingga kita dapatkan tanaman hasil rekayasa genetika ini adalah salah satu pengalaman saya saya melakukan rekayasa genetika pada tanaman anggrek ini yang cantik tadi yang saya jelaskan adalah valenopsis suku vivin saya sisipkan gen ATRKD4 ATRKD4 itu gen yang saya isolasi dari arabidopsis taliana dan fungsinya apa dia mengkode faktor transkripsi transkripsi yang digunakan untuk induksi pembentukan embryosomatik embryosomatik itu adalah embryo yang dibentuk oleh sel-sel soma kalau kita tidak menggunakan kultur in vitro tidak akan mungkin sel-sel soma bisa menjadi embryo saya mengisolasi ATRKD4 dari arabidopsis taliana ternyata si ATRKD4 ini digunakan untuk menginisiasi dia mengaktifkan sejumlah gen spesifik untuk perkembangan awal embryo dan sudah dicobakan pada arabidopsis sendiri bahwa si ATRKD4 ini ini bisa terekspresi pada arabidopsis taliana jadi di sini pada daerah daunnya pada daerah akarnya itu bisa terinduksi pembentukan embryosomatik tanpa hormon kemudian saya isolasi kemudian saya konstruk pada daerah TDNA TDNA konstruknya Bapak Ibu bisa lihat di sini daerah right border dan live border ini adalah daerah TDNA saya gunakan promoter kuat di sini dari CAMV virus cauli flower mosaic virus dari tembako 35S ini kemudian ada beberapa reseptor gen yang nanti kalau saya berikan senyawa tertentu gen ini akan terekspresi supaya menginduksi embryosomatik di sini dari VP16 RADJRP RBCS dan seterusnya kemudian saya gunakan penanda penanda seleksi itu adalah higromisin resistant HPT di sini baru kemudian di sini ada gen target saya ATRKD4 tadi jadi konstruk dari TDNA itu dibuat seperti ini kemudian karena tadi jadi gen yang tadi saya sisipkan misalnya jadi kemudian saya transformasi ke tanaman kemudian tanaman itu bisa terinduksi pembentukan embryosomatik karena saya gunakan deksametason di sini karena tadi yang saya konstruk itu tadi ada reseptor untuk deksametason atau glikokortikoid jadi dia glikokortikoid itu dia akan bisa masuk ke nukleus sampai mempengaruhi gen-gen spesifik untuk pembentukan embryosomatik jadi tanpa deksametason tidak terjadi embryosomatik tapi kalau kita kasih deksametason pada medium potongan tanaman transgenik tadi bisa menghasilkan embryosomatik ini bahan penelitian saya tadi konstruknya saya nanti cakingnya analisisnya apakah dia tanaman transforman atau tidak saya menggunakan dua primer satunya itu gen targetnya adalah pada penanda seleksi HPT resisten terhadap higromizine dan pada gen target saya ATRKD4 jadi kalau kita itu mau melihat apakah dia transforman atau tidak itu tidak hanya satu yang kita deteksi gen targetnya tidak tetapi gen-gen yang kita sisipkan itu pada TDNA semakin banyak kita deteksi dan hasilnya positif itu betul-betul adalah tanaman transgenik tentu saja deteksinya pakai PCR polymerase chain reaction tahap pertama saya gunakan itu adalah saya mengkultur agrobacterium timofasien yang sudah mengandung TI plasmid yang saya sudah konstruk TDNA saya tumbuhkan ini sampai keruh 24 jam kemudian setelah 24 jam saya strik saya plating pada medium padat sehingga banyak koloni dan saya konfirmasi analisis apakah memang agrobacterium timofasien yang saya gunakan mengandung konstruk itu ada daerah TDNA yang saya sudah modifikasi saya kemudian analisis jadi bakterinya saya analisis dulu sebelum saya infeksikan saya verifikasi gen HPT dan ATRKD4 kemudian saya lihat saya PCR kemudian setelah saya PCR saya elektroforesis apakah ada pitanya tidak ternyata ada baik gen untuk HPT maupun gen untuk ATRKD4 dan pada tanaman tidak ada berarti nanti kalau tanamannya itu punya berarti memang betul-betul yang sudah tertransformasi kita harus verifikasi juga kemudian yang tahap kedua adalah pembentukan protokom sebagai target transformasi kita bisa gunakan sebagai target transformasi selain protokom bisa ya artinya kita bisa gunakan tadi potongan daun ataukah kita bisa pakai misalnya kalus bisa atau kita misalnya gunakan kultur sel suspensi sel itu juga bisa itu bisa kita gunakan hanya saja yang saya lakukan saya gunakan protokom protokom ini adalah perkecambahan dari biji anggrek jadi biji anggrek kalau kita tanam secara in vitro itu akan berkecambah menjadi protokom nah kemudian biji secara in vitro secara aseptis saya tanam pada medium macam-macam medium saya ingin tahu medium mana yang sebetulnya paling baik untuk protokom saya ini adalah tanaman yang saya gunakan ini buahnya ini bijinya bijinya tentu saja harus viable sehingga nanti diharapkan begitu kita tanam pada medium padat NPVW atau MS seperti ini protokomnya ini sangat bagus biasanya umurnya 21 hari ini nanti bijinya perkembangannya seperti ini ini biji yang belum kehilangan testa ini sudah kehilangan testa dan seterusnya dan yang paling bagus adalah yang D atau E sebagai target transformasi dan kalau pada anggrek saya biasanya umurnya itu setelah ditanam bijinya umurnya 21 hari itu biasanya kita dapatkan D dan E ini atau yang ini kenampaannya seperti ini ini satu buah itu banyak sekali protokomnya jadi kita bisa menyediakan target transformasinya dalam jumlah yang banyak dari satu buah nah kemudian kita lihat juga nanti sebelum kita infeksi kita lihat resistensi protokom terhadap karena tadi saya konstraknya dengan gen resistensi terhadap higromisin saya ingin tahu efeknya higromisin itu terhadap pertumbuhan protokom jadi jangan sampai nanti kita sudah transformasi malah yang hasil transformasinya itu belum bisa beradaptasi sudah mati itu makanya kita gunakan lihat resistensi protokom jadi biji saya tanam menghasilkan protokom umur 21 hari kemudian saya tanam pada medium NP dengan variasi konsentrasi higromisin di inkubasi selama ini kemudian kita lihat kematiannya contohnya di sini saya gunakan konsentrasi higromisin yang 10 miligram per liter karena apa karena pada konsentrasi setelah satu minggu inkubasi ini protokomnya lebih dari 50% itu mati karena tahap ini penting supaya pada saat kita memberikan higromisin pada medium seleksi itu kita bisa membedakan mana yang transforman mana yang tidak jadi jangan sampai konsentrasi higromisin ini terlalu tinggi karena terlalu tinggi transforman maupun non-transforman namati semua tapi kalau rendah terlalu rendah transforman dan non-transforman hidup semua nah ini kan sulit kita membedakan kemudian tahap berikutnya kita lakukan transfergen artinya kita lakukan infeksi kita 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 tadi yang agrobacterium pemifasien yang sudah kita verifikasi yang membawa gen target maupun penanda seleksi gitu ya kemudian kita punya target transformasi berupa protokol gitu ya kemudian kita infeksikan ya kira-kira 30 sampai 1 jam tetapi ini jam atau waktu infeksi tergantung dari target transforman kita kemudian baru kita diamkan diinkubasi dengan bakteri itu baru kemudian bakteri kita eliminasi kita hilangkan gitu ya baru kemudian ditanam pada medium seleksi yang mengandung higromisin regenerasi tanaman tadi artinya dipindah pada medium yang mengandung hormon untuk pertunasan maupun perakaran baru kita lakukan isolasi DNA kemudian analisis molekulernya apakah betul memang planlet yang dihasilkan itu adalah yang tertransformasi secara genetik kemudian ini sebetulnya seperti ini jadi kalau protokol saya tanam pada medium padat biasanya saya prekultur dulu sebelum saya infeksi dengan si agro supaya survival rate-nya itu tinggi baru kemudian saya lakukan kokultivasi biarkan protokol dengan agrobakterium hidup bersama namanya kokultivasi dan memberikan kesempatan supaya agrobakterium tumifasien itu mentransfer daerah daerah tdna nya baru kemudian kita lakukan eliminasi setelah ditransfer tdna nya bakterinya kita musnahkan sehingga target transformasi itu tidak terkontaminasi lagi dengan bakteri baru kemudian dipindah pada medium seleksi dan biasanya supaya tanaman transformannya itu tumbuh dengan baik biasanya kita kasih antioksidan di sini kemudian kita tumbuhkan pada regenerasi untuk pertunasan dan perakaran terakhir kita harus lakukan analisis fenotip dan molekuler nah ini hasil penelitian saya seperti ini ini adalah protokom yang saya gunakan sebagai target transformasi kemudian setelah saya infeksi kokultivasi kemudian pindah ke medium seleksi bapak ibu bisa lihat perbedaannya yang tengah ini itu adalah non-transforman artinya memang saya tidak lakukan infeksi dan kokultivasi artinya di medium seleksi ini yang non-transforman akan mati memang ada beberapa yang tumbuh tetapi itu jumlahnya tidak signifikan tetapi kalau yang sudah saya transformasi ada banyak protokom yang tumbuh nah ini contohnya transforman yang mampu bertunas pada medium seleksi yang mengandung higromizin kemudian saya tumbuhkan sampai 16 minggu 18 minggu sampai 22 minggu ini adalah tanaman transforman karena selama 22 minggu setelah tanam dia masih mampu hidup pada medium seleksi baru kemudian dari daunnya akarnya maupun batangnya saya ambil nanti untuk saya induksi dengan deks deksametason tadi apakah memang gen tadi ATRKD4 itu tadi fungsional atau tidak oke mohon maaf bu senti ya waktunya 2 menit lagi ibu kemudian potongan daun kemudian saya tanam pada medium deks dan sebagainya gitu ya saya inkubasi setelah saya regenerasi analisis fenotip nah hasilnya seperti ini jadi ini adalah saya gunakan RT-PCR reverse transcriptase PCR jadi saya isolasi RNA-nya kemudian saya ubah DNA-nya kemudian saya PCR artinya kalau ada pita ATRKD4 maupun HPT berarti ini adalah hasil transkripsi artinya sudah diekspresikan untuk RT-PCR beda dengan PCR saja ini RT-PCR yang kita deteksi adalah RNA-nya hasil transkripsinya berarti apa yang saya sisipkan adalah fungsional artinya terekspresi selain itu tadi daunnya kemudian saya tanam pada medium dengan dek ini bapak ibu bisa lihat ini hanya 2 sampai 3 milimeter tetapi bisa saya induksi sampai ini yang T67 ini ini bisa menghasilkan banyak embryosomatiknya kira-kira ada 500an embryosomatik dari 2-3 milimeter dari daun yang saya ambil dari tanaman transgenik tadi nah masing-masing embryosomatik ya bapak ibu bisa lihat ini tanaman satu embryosomatik bisa menghasilkan satu tanaman jadi ini untuk perbanyakan dan yang di bawah ini adalah yang tidak transgenik jadi lama-kelamaan kalau ditanam di medium yang mengandung deks ini tidak tumbuh bahkan malah mati ini menandakan bahwa memang terekspresi sampai fenotip saya kira bisa kita gunakan untuk tidak hanya perbanyakan kita bisa gunakan untuk menghasilkan metabolit sekunder seperti ini kemudian juga bisa kita gunakan misalnya untuk tanaman yang berbunga lebih cepat ini ini gen yang sudah digunakan rolsijin disini lebih cepat berbunga dan bunganya lebih banyak yang panjang ini adalah yang wild type artinya non-transforman nah kemudian ini adalah produk-produk yang secara genetically modified ada corn, soy cotton seed papaya rice dan sebagainya ini sebetulnya sudah dimodifikasi bahan genetiknya saya kira itu Bu Leoni terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya baik terima kasih Bu Syanti untuk pemaparannya yang sangat jelas dan sangat detail Bapak Ibu sekalian jadi dari Bu Syanti tadi menyampaikan mengenai kultur in vitro kemudian Bu Syanti juga menyampaikan atau sharing sedikit mengenai apa yang beliau sudah kerjakan baik oke mari kita lanjut ke sesi berikutnya terima kasih Bu Syanti sesi selanjutnya atau materi selanjutnya pada hari ini kita akan membahas gitu ya kita akan mendengar pemaparan mengenai aplikasi bioteknologi dan regulasi produk GMO di bidang lingkungan yang akan disampaikan oleh Ibu Indah kepada Ibu Indah saya persilahkan terima kasih Bu Widya atas selamatnya selamat menikmati sudah cukup jelas Ibu cukup jelas selamat siang selamat siang Bapak Ibu guru semuanya dari Jogja dan sekitarnya selamat pagi menjelang siang mungkin dari pagi kita sudah dicekok ini dengan ilmu mungkin juga bukan ilmu baru bagi Bapak Ibu tapi Bapak Ibu pastinya menjadi lebih lebih paham lebih mengenai prinsip-prinsip dasar tadi ya bioteknologi yang disampaikan oleh Bu Dewi kemudian Bu Santi mengenai kultur jaringan atau kultur in vitro saya mau izin untuk share materi apakah sudah kelihatan sudah Ibu ya terima kasih Bu Leonie ya ya jadi untuk materi saya ini lebih aplikasi dari produknya yang dijelaskan Bu Dewi dan Bu Santi tadi bahwa tadi dari Bu Dewi menyampaikan bahwa ketika kita melakukan rekayasa genetika tahap awal adalah kita mencari gen apa sih yang akan kita sisipkan melalui tadi ya konstruksi gen kemudian dari gen yang kita temukan ini akan di aplikasikan untuk kepentingan apa nah tadi yang dicontohkan Bu Dewi adalah ketika menumbuhkan planlet itu adalah dengan media untuk antibiotik karena memang produknya nantinya adalah lebih berkaitan dengan antibiotik nah biasanya untuk bidang lingkungan adalah penumbuhannya adalah media misalnya adalah media logam berat kalau itu tujuannya adalah untuk tujuan fitur remediasi misalnya tadi disampaikan oleh Bu Santi juga bahwa salah satu produk rekaisa genetika untuk tanaman adalah untuk fito remediasi nah berbicara mengenai biotek tentunya ada kalau kita lihat dari kamus besar bioteknologi itu adalah teknologi yang menyangkut berkaitan dengan jasa hidup ini berkaitan dengan pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup itu sendiri yang tentunya nanti akan menghasilkan barang atau jasa tertentu hingga ketika kita bicara dengan biotek ada tapi kalau istilah busanti ada rekaisa genetika konvensional yang sederhana sampai yang modern tapi biotek pun ada yang biotek sederhana kita hanya memanfaatkan jasad hidup yang ada untuk tadi menciptakan suatu peluang atau produk tertentu nah karena fokus saya saya diminta Bu Dewi untuk fokus ke lingkungan nanti akan saya tunjukkan dulu mengenai persoalan lingkungan kemudian biotek untuk lingkungan dari yang sederhana sampai yang modern terutama adalah bioremediasi kemudian nanti yang berkaitan dengan regulasi itu adalah seringkali produk rekaisa genetika atau GMO ini kalau di lingkungan ini dianggap polutan atau bukan sesuatu yang meresahkan atau tidak apakah ini memang kita perlukan untuk kondisi saat ini dengan pengembangan teknologi yang semakin maju nah nanti juga saya akan tunjukkan beberapa regulasi yang sudah ada di Indonesia dan juga hasil dari regulasi itu nah yang pertama adalah mengenai produk bioteknologi untuk lingkungan yang dari biotek sederhana sampai modern jadi kalau kita lihat mengenai persoalan lingkungan jadi dari USPPA sendiri itu sudah mendata ada 13 lugam berat yang merupakan unsur penjengar utama yang berbahaya jadi bisa dilihat disini ada banyak ada 13 yang utama inilah yang kemudian perlu diselesaikan ada kita bisa langsung menggunakan tumbuhan artinya dengan langsung memanfaatkan tumbuhan tapi rekayasa yang kita gunakan bukan rekayasa secara genetik tapi bisa rekayasa dari medianya rekayasa dari iklim mikro yang kita ciptakan rekayasa atau kemanfaatan pengolahan dari produk-produk dari tumbuhan untuk tujuan degradasi atau penyerapan lugam-lugam berat yang ada ini saya contohkan persoalan mengenai atom CR atau krum nah di di alam ada krum dengan berbagai macam valensi krum valensi 6 ini adalah yang dianggap paling berbahaya karena digunakan untuk lapisan lugam sehingga yang kita perlukan adalah tumbuhan yang mampu melakukan reduksi krum valensi 6 menjadi valensi 3 nanti saya tunjukkan beberapa produk rekayasa ketumbuhan yang punya kemampuan ada krum reduktase misalnya ada HG reduktase krum valensi 6 ini harus diturunkan menjadi valensi 3 karena krum valensi 3 itu merupakan hara esensil yang membantu metabolisme gula protein dan lemak namun memang meskipun ini dibutuhkan tapi kan bukan muncur hara makro yang diperlukan dalam jumlah besar tapi harus ada sehingga yang dikembangkan saat ini adalah bagaimana meningkatkan kemampuan tumbuhan untuk melakukan reduksi sehingga menjadi tidak berbahaya jadi krum valensi 6 bisa menjadi krum valensi 3 karena adanya proses reduksi di dalam sel kemudian bisa juga menjadi krum valensi 0 atau juga HG misalnya HG valensi 2 bisa menjadi valensi 0 yang tidak berbahaya atau proses oksidasi yang ada di tumbuhan FK valensi 2 terjadi oksidasi menjadi valensi 3 yang tidak berbahaya itulah yang sekarang terus dicari dalam rekaisha genetika nah tadi salah satunya adalah teknik bioremediasi itu adalah yang memberi solusi untuk persoalan pencemaran di lingkungan terutama adalah untuk lugam berat nah ini kalau di alam secara alami tumbuhan itu pasti punya kemampuan menyerap jadi pasti punya karena tumbuhan dengan perakarannya pasti akan menyerap uncur hara yang ada di dalam tanah nah ketika menyerap uncur hara yang ada di dalam tanah entah itu esensil atau tidak kalau itu esensil dianggap penyerapannya adalah secara aktif tapi kalau itu non esensil yang tidak diperlukan itu dianggap secara pasif pasti akan bisa terserap jadi semua tumbuhan pasti punya kemampuan untuk pembersihan lingkungan punya kemampuan fitur remediasi hanya yang sekarang dieksplore yang banyak dicari adalah kemampuannya tidak hanya sekedar menyerap tapi sebagai hiper akumulator jadi tumbuhan hiper akumulator ini contohnya adalah kalau tropis tanaman biduri kayak lagu gitu lagu ini banyak sekali ada di daerah pantai bahkan dari pantai sampai pegunungan aja jadi syarat tumbuhan untuk fitur remediasi itu adalah tahan terhadap kuncur lugam dalam konsentrasi yang tinggi pada jaringan akar dan tajuk artinya bahwa tumbuhan ketika menyerah itu tidak hanya di bagian akar tapi bisa masuk ke batang ke daun kalau bisa sampai ke bunganya yang sekarang banyak diketahui tumbuhan sebagai hiper akumulator itu adalah bunga matahari secara alami dia punya kemampuan yang tinggi dari akar akan dibawa ke batang ke daun bahkan sampai ke bunganya sampai ke bijinya jadi memang harus pas-pada konsumsi wajah dari bunga matahari yang tanamannya ditanam di daerah yang tanahnya terkemar logam jadi nah dalam reka seginetika tadi ya salah satunya adalah biar si logam-logam yang ada di tanah ini tidak hanya terakumulasi di akar tapi bisa terterap apalagi HG itu bisa menguap jadi di reka seginetikanya adalah menciptakan tumbuhan yang menyerap HG cukup bisa sampai sampai ke tajuknya dan kalau HG bisa diuapkan kemudian juga tingkat laju penyerapan jadi cepat menyerap dengan cepat jadi kalau di tumbuhan itu ada perjalanan unsur hara ataupun unsur-unsur lain dari tanah itu bisa lewat dinding sel atau istilahnya apoplas atau simplas melalui sel-sel ya kalau itu adalah jalurnya adalah masuk ke dalam sel simplas itu akan terjadi modifikasi di dalam sel kemudian tadi ada apakah disitu ada proses reduksi atau oksidasi ada modifikasi kemudian akan dibawa kemana sehingga apakah sampai di bunganya di daun di bijinya itu masih ada misalnya tadi krum yang diserap valensi 6 apakah sampai di tajuknya menjadi valensi 3 yang tidak berbahaya yang memang dibutuhkan nah ini yang nanti akan dicari kemudian memiliki kemampuan mentransplokasi dan mengakumulasi unsur logam dari akar ke tajuk dengan lagi yang tinggi istilah istilah bahwa tumbuhan itu adalah sebagai hiperakumulator bisa jadi menyerapnya cepat tapi dia ternyata tidak tahan jadi menyerap tapi tumbuhannya kemudian mati ini tidak termasuk hiperakumulator kemudian menyerap tidak terjadi modifikasi tidak ada reduksi oksidasi sehingga sampai di tajuknya tetap toksik itu juga tidak diharapkan nah kemudian tumbuhan dengan karakter tertentu jadi tiap tumbuhan itu berbeda-beda dia punya kemampuan untuk logam berat yang mana jadi kayak misalnya kelompok berasikase itu termasuk hiperakumulator untuk berasikase termasuk kubis-kubisan ya itu adalah untuk emas jadi sering dipakai untuk menyerap emas di daerah bekas tambang yang tambang emas yang memang tidak bisa sudah tidak bisa ditambang lagi karena emasnya sudah tidak kelihatan sehingga caranya adalah dengan ditanam berasikase biarlah nanti tanaman berasikase ini yang menyerap emas nanti baru di ekstrak dari tanamannya atau ada juga tanaman yang punya kemampuan menyerap hagi yang tinggi misalnya tanaman tembako secara alami yang diserap itu adalah hagi kemudian padi pasti ternyata lebih suka hidrokarbon cemaran minyak itu akan banyak diserap oleh padi jadi kalau dari bengkel kendaraan membuang limbahnya ke badan air masuk ke sungai bisa jadi nanti akan terserap oleh tanaman padi nah tiap tumbuhan tadi punya kemampuan yang berbeda-beda nah suatu tanaman itu bisa dianggap sebagai hiperakumulator itu kalau misalnya untuk kadmium prom pb kobas itu menyerap 100 ppm sudah dianggap hiperakumulator cu kalau hanya 100 belum dianggap hiperakumulator tapi dia harus mampu menyerap sampai 1000 ppm kalau nikel mn zn harus sampai 10.000 ppm baru disebut sebagai hiperakumulator nah sekarang kita lihat untuk tanaman transgenik jadi kalau ini adalah memanfaatkan bahan artinya tumbuhan tanpa dilakukan rekayasa tapi kita bisa melakukan rekayasa pada medianya jadi kalau pengelolaan pencemaran tanah bisa secara di tempat insitu atau di eksitu kemudian bisa memodifikasi atau juga melakukan pengelolaan terhadap bahan-bahan yang ada untuk di ekstrak ini banyak juga mahasiswa dari fakultas teknobiologi adalah meng ekstrak pektingnya meng ekstrak selulusannya meng ekstrak proteinnya yang nanti akan dipakai untuk melakukan pengelolaan limbah terutama adalah limbah cair jadi memodifikasi produknya nah kalau di sini untuk tanaman transgeniknya adalah tadi melakukan rekayasa gennya jadi misalnya dilakukan perbaikan faktor internal yang diputus genetik punya gen apa tumbuhan ini misalnya tadi nikotiana tabakum atau tembakok kok dia kemampuan menyerap baginya tinggi itulah yang tadi dicari kemudian juga yang lainnya adalah seleksi tanaman dengan kultur jaringan untuk menciptakan karakter tanaman yang baru selama proses diferensiasi sel dikultur pada media dengan konsentrasi logam yang ditingkatan terus hingga mencapai tingkat paling tinggi jadi resisten dan kemampuan sen dalam menyimpan logam berat jadi di sini tadi bagaimana tumbuhan ini hasil kultur ini ini nanti punya kemampuan yang lebih tinggi daripada ketika tanaman ini kita kita eksplorasi dari alam dan kita cobakan kemudian ini yang hasil rekaise genetika adalah transfer gen MRE untuk meningkatkan kemampuan tumbuhan hiper akumulator HG jadi nanti bisa kita lihat jenis tanamannya kemudian ada juga cloning set N untuk transport cDNA pada tumbuhan hiper akumulator set N pada tanaman plastik meningkatkan kemampuannya ternyata Ogen MRE ini adalah yang menyebabkan dia punya kemampuan hiper akumulator HG hingga gen ini yang dicari yang kemudian tadi gimana kita bisa membuat tanaman transgenik dengan gen ini yang membuat tanaman itu bisa digunakan sebagai hiper akumulator HG sehingga nanti bisa diterapkan di daerah tambang terutama adalah yang tambang emas misalnya yang menggunakan amalgamnya adalah HG nah ini adalah contoh tumbuhan hiper akumulator jadi ini memang kita memanfaatkan langsung tumbuhannya jadi tumbuhan bisa ditanam di daerah yang tercemar jadi untuk set N set N dan CD ini tanamannya sama ada telasti ada sambus ada rumai kemudian puase puase atau gramine ini ternyata punya kemampuan menyerap FE yang sangat tinggi kemudian arabidopsis taliana ini termasuk tumbuhan hiper akumulator HG kemudian ada tanaman hiper akumulator untuk CU itu adalah eolantus dan lolium kemudian PB itu adalah lolium dan plastik dan sekarang ini adalah hanya contoh hanya sekarang banyak juga dikaji untuk tumbuhan lain yang tanpa rekayasa genetika tapi punya kemampuan yang tinggi misalnya untuk lidah mertua itu sudah diketahui punya kemampuan menyerap tanaman punya kemampuan menyerap PB yang cukup tinggi hingga layak kalau ini ditanam di daerah di daerah perkotaan atau di pinggir jalan raya nah ini tadi yang saya sebutkan bahwa ada beberapa tanaman rekayasa genetika dengan disini ada kemampuan akumulasinya atau dia toleran atau dia punya kemampuan untuk menguapkan jadi ini ada gengin yang sudah ditemukan jadi ini adalah nama genginnya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dewi ataupun Dusanti prinsipnya sama kalau tadi Bu Dewi keantibiotik ini adalah untuk kemampuannya untuk diterapkan pada tumbuhan tertentu jadi ini kinnya ini produknya adalah HG reduktase HG valensi 2 itu adalah stoksik sehingga ini harus nanti harus terjadi reduksi tumbuhannya nanti akan punya kemampuan melakukan reduksi HG yang diserap bahwa HG 2 plus itu adalah yang dipakai sebagai amalgam sumbernya adalah dari bakteri gram negatif targetnya tanaman ini virildendron kemudian nikotiana kabalkum secara alami nikotiana sebenarnya sudah memiliki juga tinggal ini ditingkatkan lagi kemudian targetnya efek yang dimunculkan adalah ini tadi tumbuhan ini menjadi tolerans terhadap HG jadi dicobakan di medianya di agar maupun di tanah kemudian juga kemampuan untuk volatilisasinya menjadi lebih tinggi lagi sehingga ketika diserap tidak akan terakumulasi di tanaman tapi di kuapkan kemudian yang lainnya juga ada HG reduktase juga pada tanaman arabidopsis kemampuannya adalah menjadi lebih toleran kemudian juga produk ini juga HG2 plus ternyata menjadi HG valensi 0 sehingga tidak berdaya nah mungkin yang perlu dipikirkan adalah bahwa tumbuhan yang akan digunakan dalam proses untuk fitoremediasi itu adalah bukan tanaman pangan hanya memang secara alami misalnya berasika itu punya kemampuan untuk menyerap sulfur sehingga memang kalau mungkin teman-teman dipangan mencobanya adalah keamanan tangan jangan sampai bahwa ketika dia hiperakumulator apalagi ada di daerah yang tercemar tentunya akan ada akumulasi apalagi kalau tidak ada karena tidak semua logam juga bisa diuapkan artinya nanti akan terakumulasi di fakulanya nah ini ada lagi ini dari GESA 2 ini adalah untuk kemampuan menyerap CD yang tinggi jadi punya kemampuan akumulasi yang tinggi dari kondisi normal artinya yang tidak dilakukan penyisipan gain ini sampai 125% dan ada yang sampai 190% ini untuk mediumnya di penelitian itu adalah secara hidroponik jadi ini sudah ada tumbuhan hasil rekayasa genetika yang bisa diperapkan terutama adalah untuk tujuan tadi fitoremediasi nah kemudian beberapa kegiatanan yang sudah dilakukan adalah tidak hanya tumbuhan meskipun topik utamanya ketumbuhan ini juga saya tunjukkan bahwa dalam proses bioremediasi itu kita juga bisa menggunakan bahan-bahan dari mikroorganisme ini adalah yang tidak belum dilakukan rekayasa sekarang pun masih dilakukan eksplorasi kira-kira mikroorganisme apa yang memang punya kemampuan terutama adalah untuk mendegradasi lugam berat ini beberapa contoh yang kalau tadi ditumbuhan itu adalah sebagai hiperakumulator karena kemampuan menyerapnya yang tinggi kalau di bakteri kemampuan mendegradasinya ini beberapa mahasiswa di fakultas teknologi biologi yang lingkungan mencoba juga untuk bakteri yang bisa untuk mendegradasi plastik kemudian bakteri yang bisa mendegradasi krum mendegradasi kadmium kemudian mendegradasi merkuri ini adalah ketika kita eksplorasi secara alami ada kemampuan yang cukup tinggi dari bakteri ataupun mikroorganisme sama yang lain tidak hanya bakteri tadi kamir tungi mikroalgini banyak sekali sekarang mahasiswa mulai tertarik untuk mengembangkan mikroalgin jadi memang belum sampai molekuler nah adi untuk rekayasa yang sudah banyak dilakukan itu adalah tadi kan kita biasa menghasilkan juga enzim dalam rekayasa genetika nah ini ada juga contoh dari enzim yang sudah dihasilkan terutama adalah untuk mendegradasi ini adalah contohnya adalah enzim untuk cemaran minyak nah saya sekarang tadi adalah contoh produk-produk rekayasa genetika kemudian aplikasinya kalau itu sudah menjadi produk tanaman entah tadi tanaman yang rekayasanya adalah rekayasa sederhana lebih ke media lebih ke apa nutrisi karena memang dalam kita menggunakan tanaman untuk fitur remediasi ini harus apa di medianya kalau bisa minim hara sehingga biarlah tanamannya menyerap logam-logam atau bahan pencemar yang ada di situ kemudian dari kemudian tanaman kalau sudah rekayasa genetika caranya sama sebenarnya tinggal nanti diterapkan di tergantung nanti pencemarannya apakah pencemaran air atau pencemaran udara misalnya kadar pb yang tinggi atau ini ada juga mahasiswa yang mencoba penelitian dengan menggunakan beberapa tanaman yang punya kemampuan menyerah bensin untuk pencemaran yang terjadi di food pot jcm waktu itu jadi mencari tumbuhan apa nanti akan aplikasinya sama kalau itu udara berarti tanaman itu harus diletakkan di daerah yang tercemar cemaran bensin di daerah di food pot di mall cemaran pb di pinggir jalan atau garasi atau cemaran HG dari daerah tambang tinggal kita akan menanam tanaman itu berapa kebutuhannya kemudian kemampuannya menyerap seperti apa tinggal nanti berapa yang terserap itu yang akan kita cek kita ujikan bisa menggunakan AAS bisa menggunakan spektron kalau siapa tahu bapak ibu juga melakukan penelitian juga pengen menggunakan AAS atau menggunakan spektro di fakultas teknobiologi di lab lingkungan kami akan terbuka nah materi yang satunya lagi adalah berkaitan dengan produk rekaidasa genetika nah ini memang seringkali menjadi pro kontra untuk pemanfaatan produk rekaidasa genetika tadi sudah saya lihat ada pertanyaan juga seringkali muncul kontroversi jadi dari produk rekaidasa genetika tadi juga sudah disampaikan Bu Santi ada berbagai produk terutama adalah tanaman pangan yang terus banyak dikembangkan kemudian yang jadi atau untuk difortifikasi peningkatan pangan fungsional melalui produk tanaman pangan ataupun farmasi kemudian juga dalam bidang pertanian ada tanaman yang tahan terhadap cekaman biotik maupun abiotik kemudian juga tanaman yang tahan hama papaya yang tahan transport virus skedele terenergisida tadi juga Bu Santi mencontohkan ada golden rice yang mengandung beta karotin ada jagung biti ada kapas biti yang tahan terhadap hama lebih doka dan banyak sekali ada berbagai produk rekaidasa genetika yang sudah banyak dikembangkan nah pertanyaannya atau kontrofeksi yang muncul itu adalah apakah ada risiko terhadap lingkungan keanekaragaman hayati kesehatan manusia maupun hewan inilah yang sering menjadi pertanyaan nah nanti kita lihat sebenarnya sudah diatur seperti apa sih di Indonesia hingga produk-produk rekayasa genetika PRG atau GMO ini memang sebenarnya aman nah ini adalah beberapa kontroversi yang sering muncul yang pertama adalah berkaitan dengan pertanian dan lingkungan jadi isunya tanam rekaidasa genetika berpotensi merusak keseimbangan lingkungan betulkah ini sehingga ada seringkali ada penolakan sebagai contoh misalnya kapas kapas biti itu yang produknya Monsanto itu pernah digugat ya digugat oleh masyarakat termasuk juga ada LSM di Sulawesi Selatan berkaitan dengan kapas biti ini jadi gugatannya ditujukan kepada Menteri Pertanian RI berkaitan dengan kelepasan kapas biti jadi jadi seringkali ada kekhawatiran jadi waktu itu kalau protesnya adalah mereka menyatakan ini pasti ada dampak lingkungannya dan belum pernah dikaji meskipun pengugatnya kalah tapi ternyata ada dari Monsanto itu ada melakukan swab ya sebenarnya untuk biar produknya Monsanto untuk kapas biti ini bisa digulkan istilahnya ya akhirnya yang gugatannya adalah itu karena Monsanto lebih ke proses swabnya nanti saya akan tunjukkan beberapa produk Rekasa genetika yang statusnya sekarang ini seperti apa sih berkaitan dengan regulasi yang ada di Indonesia itu tadi adalah contoh ternyata produk Rekasa genetika bisa digugat meskipun tadi kalah ya pengugatnya karena ternyata sudah dilakukan kajian yang detail terhadap kapas biti dan yakin bahwa termasuk tadi Om sudah dilakukan namanya uji terbatas jadi sebelum produk Rekasa genetika itu dilepas itu sudah dilakukan ada FUT dan LUT lapangan sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan termasuk ini penyerbukan silang takutnya bahwa misalnya tadi produk padi produk jagung itu kan yang banyak dikembangkan untuk produk Rekasa genetika takutnya adalah terjadi cross pollination penyerbukan silang meskipun itu tidak mudah kita mengenal ada konsep spesies biologi yang tidak memungkinkan tidak mudah beda spesies terjadi perkawinan secara alami meskipun dalam kondisi tertentu misalnya pada saat meosis terjadi kesalahan bisa jadi penyerbukan silang terjadi dan menghasilkan keturunan yang vertial tapi dalam konsep spesies biologi sebenarnya tidak mungkin nah inilah yang dikhawatirkan jadi misalnya tadi ya yang kita lihat di Indonesia memang untuk pertanian konvensional kan masih sangat tinggi penggunaan produk-produk bukan rekayasa genetika itu lebih tinggi daripada produk GMO takutnya adalah kalau hanya sebagian kecil petani yang menggunakan produk GMO terutama adalah produk yang tahan hama dan penyakit sebagian kecil petani yang menggunakan produk GMO aman tapi bisa jadi takutnya hama dan penyakit itu akan lari ke ladang-ladang konvensional ladang-ladang tradisional yang mungkin menggunakan juga padi lukal karena padi lukal masih banyak diminati nah ini yang ditakutkan kemudian yang kedua tadi adalah ini ada penyerbukan silang di pertanian konvensional pasti disitu banyak sekali gulma yang tumbuh diantara tanaman yang ada nah khawatirnya tadi ketika terjadi penyerbukan silang itu akan menimbulkan masalah jadi akan muncul gulma baru yang lebih resisten terhadap herbicida misalnya karena terjadi penyerbukan silang tadi ini adalah beberapa kekhawatiran yang berkaitan dengan pertanian dan lingkungan meskipun masih banyak lagi kemudian berkaitan dengan kesehatan ini juga ada kekhawatiran juga ada resistensi terhadap antibiotik ada gangguan atau menimbulkan alergi ini juga ada kekhawatiran adanya gen-gen asing yang mungkin yang tidak disadari ini mengubah nilai gisi makanan yang terjadi secara tidak terduga sehingga mengurangi nilai gisi tertentu atau juga muncul racun tertentu itulah yang dikhawatirkan sehingga pernah juga kelompok advokasi makanan misalnya di waging kondisi ini mengkampanyekan resiko pangan dari GMO ketakutannya pada kehilangan nutrisinya kemunculan racun baru kemudian ada alergen yang bisa terjadi kemudian juga efek-efek lain yang bisa muncul kemudian juga ini juga isu lain yang ini juga menjadi ketawatiran itu adalah berkaitan dengan agama, budaya, dan etika terutama adalah untuk agama ini adalah gen-gen yang disisipkan ini dari gen asingnya dari mana meskipun itu ada pada tumbuhan jangan-jangan disisipi gen yang asalnya dari gen babi sehingga ada kekhawatiran disitu ada kekhawatiran juga dari vegetarian saya makan dari produk tumbuhan tertentu ternyata tumbuhan itu sudah disisipi gen dari sapi termasuk mungkin budaya yang tidak mengkonsumsi sapi kemudian apakah disisipi gen manusia ini yang kadang juga jangan-jangan GMO ada gen manusianya nah ini adalah kontroversi yang sering muncul dibalik semua kesuksesan yang memang banyak menguntungkan untuk tadi ya tadi disampaikan Bu Santik keuntungan atau produk-produk yang sudah diterapkan terutama adalah kita mencoba untuk produk pangan sehingga nanti menjadi produk pangan fungsional makan padi sudah ada beta-karotinnya tadi ya nah kemudian kita lihat di Indonesia sudah ada perkembangan regulasi saya sampai jam berapa ya nanti sudah lebih ya saya cepatkan aja jadi tahun 96 ini sudah ada undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 96 tentang pangan ini adalah bahwa setiap orang yang memproduksi pangan menggunakan bahan baku bahan tambahan dan juga proses produksi pangan yang dihasilkan melalui proses rekayasa genetika kita wajib terlebih dahulu memeriksakan keamanan pangan bagi kesehatan manusia sebelum diedarkan dan disini ada kebijakan juga pemerintah menetapkan syarat dan prinsip penelitian sehingga harapannya bahwa produk-produk dari tanaman pangan nanti sudah aman ketika di pronsing di lingkungan tahun 99 ini sudah ada keputusan bersama menteri jadi ada menteri pertanian menteri kehutanan dan perkebunan menteri kesehatan menteri negara pangan dan hortikultura tahun 99 lebih ke keamanan hayati keamanan pangan produk pertanian hasil kesehatan genetika tahun 2004 ini muncul peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 2004 mengenai keamanan mutu dan disipangan kemudian 2005 ini ada peraturan pemerintah Republik Indonesia 21 tahun 2005 nanti di situs kuliah saya kirimkan selain modul ya ini karena disini kan PPT nanti modul dan regulasi ataupun ini undang-undang maupun nanti saya upload di situ kemudian 2005 ini adalah tentang keamanan hayati produk rekasi genetika atau GMO kemudian tahun 2012 ini adalah tentang pangan jadi disini sudah regulasi di Indonesia dari 96 sampai 2012 ini sudah muncul aturan-aturan yang cukup banyak nah kemudian ini sudah jadi ada contoh status penelitian penelitian tadi kan ada penelitian fasilitas uji terbatas dan lapangan uji terbatas jadi di 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 untuk kebijakan kebijakan ini termasuk kebijakan penelitian ini selalu ada statusnya status penelitiannya sampai di mana apakah sudah dilakukan uji terbatas atau sudah dilakukan di lapangan terbatas sehingga tadi tidak memungkinkan terjadi perkawinan silang tadi crossing pollination ini sudah dilakukan atau belum kemudian juga beberapa tanaman yang tahan tadi apakah betul nanti bisa terjadi perkawinan silang betulkah ini aman untuk lingkungan jadi ini sudah ada hasil penelitian tanaman rekaisa genetika ini di Indonesia ya kemudian statusnya FUT nya kapan LUT nya kapan ini adalah untuk status penelitian kemudian keamanan pangan apa yang sudah dilakukan lakukan ada produk rekaya jagung pedle tebu ini adalah ini ada di sini ada TH itu tahan toleran terhadap herbisida tahan terhadap serangga hama toleran kekeringan kemudian modifikasi amilase untuk produksi etanol jadi di sini sudah apakah sejauh mana ini proses itu dilakukan apakah sudah sampai rekomendasi aman pangan ini ada bintang tiga ini di sini sudah rekomendasi aman pangan dari KKH ke Badan POM artinya ini sudah dinyatakan aman ini adalah status untuk tanaman produk rekaya gini kemudian keamanan lingkungan ini ada tebu jagung keamanan lingkungan tadi berkaitan dengan jangan sampai nanti membuat tanaman lain menjadi toleran terhadap herbisida jangan sampai gulma di lahan pertanian itu menjadi toleran terhadap kekeringan nah di sini sudah ada rekomendasi aman lingkungan dari KKH dan ketetapan aman lingkungan dari menteri lingkungan hidup jadi tebu hasil rekaise genetika dengan adanya gen ini penyisipan gennya ini sifatnya adalah toleran terhadap herbisida dan kekeringan aman jadi ini sudah melakukan penerita sudah dilakukan tadi ya lapangan uji terbatas dan dinyatakan aman terhadap lingkungan kemudian keamanan pakan artinya ini yang dipakai untuk pakan ini juga toleran terhadap herbisida dan tahan terhadap serangga hama jangan sampai nanti gulmanya yang tahan jadi ini ini sudah dinyatakan aman rekomendasi aman pangan dari KKH ke badan kom jadi semua produk rekayasa di Indonesia entah pangan entah itu harus tadi ada prosedur yang sudah dilakukan dan harus ada rekomendasi bahwa ini aman sebagai pakan aman terhadap lingkungan aman sebagai obat aman sebagai pangan sehingga tidak perlu khawatir meskipun khawatiran itu bisa jadi bahwa di luar pendali ada perubahan kondisi yang terjadi menyebabkan seseorang menjadi alergi terhadap produk tertentu dan itu masyarakat boleh melaporkan kalau itu memang produk rekayasa genetika sehingga memang diharapkan bahwa semua produk rekayasa genetika itu di kemasannya tertulis bahwa ini produk rekayasa genetika dengan penyisipan gen ini sehingga orang tahu oh ini produk rekayasa genetika oh ini aman harusnya itu itu hanya memang kadang produsen tidak menyebutkan labeling di kemasannya itu yang terjadi nah sebenarnya boleh ketika ternyata alergi mengkonsumsi produk rekayasa genetika ini memang wajib dilaporkan sehingga nanti akan dikaji ulang terhadap produk rekayasa genetika saya kira itu yang bisa saya sampaikan lebih 10 menit dari jadwal yang ada terima kasih Bu Widya untuk waktu saya kembalikan terima kasih baik terima kasih banyak Bu Indah untuk pemaparannya gitu ya semakin melengkapi Bapak Ibu sekalian Bu Indah tadi memaparkan mengenai produk rekayasa genetika dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan gitu ya tidak hanya lingkungan tadi Bu Indah juga sempat menyampaikan bagaimana status keamanannya terhadap pangan dan juga pakan gitu ya Bapak Ibu baik sekarang kita akan masuk kepada sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke dalam sudah kami terima sudah diterima oleh tim kami dan saya akan mengakomodasi beberapa pertanyaan tersebut begitu mungkin pertanyaan pertama akan saya sampaikan kepada Ibu Dewi terlebih dahulu jadi ada pertanyaan Ibu Dewi ini dari Johan hendak mengajukan pertanyaan kepada Ibu yang disampaikan seperti ini baru-baru ini banyak media internasional memberitakan penerima Nobel Prize in Chemistry 2020 yakni Emmanuel Carpentier dan Jennifer Adotna dalam pengembangan metode CRICE-IPR sebagai metode Genome Editing Terbarukan mohon penjelasan gambaran umum terkait metode tersebut dan prospek ke depan dalam dunia bioteknologi begitu Bu Dewi belum di mute ya ya belum belum Ibu tadi sudah sempat di mute Bu Dewi ya sekarang sudah Ibu ya baik tadi nggak bisa meng-unmute sendiri baik terima kasih pertanyaannya Bu Leoni dari Johan ya ya betul sekali ada Nobel ya baru-baru ini yang sedang hit begitu sedang naik down metode ini jadi CRISPR ya C-R-I-S-P-R gitu jadi CRISPR C-R-I itu kan singkatan dari Cluster Regulary Inter-Space artinya dia berupa kelompok-kelompok sekuen yang diantara kelompok sekuen itu ada space-nya atau spacer-nya gitu kan kemudian kan tadi C-R-I kemudian S-P-R-nya itu adalah short palindromic repeat jadi artinya kelompok sekuen tadi itu sebenarnya sekuen-sekuen yang pendek nah sebenarnya ini tuh sistem CRISPR ini itu ada pada bakteri ya jadi ini macam sistem pertahanan diri pada bakteri ketika ada virus yang menyerang begitu memasukkan material genetiknya nah si bakteri ini akan menyimpan menyimpan materi genetik ini sehingga ketika nanti ada virus yang sama dia menyerang kembali si bakteri ini dia memasukkan material genetiknya nah bakteri ini sudah mengenali sekuens tersebut sehingga dia nanti akan memotong sekuens dari si virus tadi ya material genetik virus yang dimasukkan ke bakteri nah sistem pertahanan diri ini yang akhirnya kemudian diadopsi untuk menjadi salah satu teknik dalam rekayasa genetik nah ini memang sebenarnya masih jarang sih di Indonesia ya karena biayanya juga mahal karena harus mengkombinasikan antara bioinformatika dengan rekayasa genetik begitu ya sehingga ya semoga semakin kesini nanti akan semakin bisa terjangkau sehingga nanti akan banyak penelitian tentang CRISPR ini karena dia gini, kalau kita menyisipkan gen artinya kita akan mengubah kurang lebih ada sekuen yang cukup besar yang akan berubah gitu ya dalam suatu genom organisme tapi kalau CRISPR ini tuh dia harapannya akan ada pemotongan pemotongan DNA pada sisi target yang memang sudah di program untuk dikenali sisi itu sehingga nanti yang di edit itu hanya sebagian kecil sebagian kecil dari DNA tetapi akan memberikan dampak yang berbeda artinya kalau kita rekayasa genetik itu perubahannya besar kemudian dampaknya juga besar tapi kalau yang CRISPR ini harapannya dengan sedikit mengubah DNA itu bisa berdampak yang besar artinya sesuai dengan yang diharapkan gitu nah prinsip dari CRISPR ini CRISPR ini kan sebenarnya dia sistemnya berasosiasi dengan ini ya kayak protein gitu ya protein kas fase atau kas jadi makanya ada CRISPR kas 9 CRISPR kas 12 ada CRISPR kas 6, 5 ada kas 3 dan sebagainya memang yang banyak diteliti di Indonesia itu yang sering juga saya baca ada CRISPR kas 9 12A sama 13 kalau nggak salah nah itu dia prinsipnya adalah akan memotong tadi memotong pantai DNA begitu jadi ketika dia diinsert atau dimasukkan ke dalam genome host atau genome targetnya entah tumbuhan entah bisa juga manusia sebenarnya karena ini banyak dikembangkan untuk apa namanya pengobatan ya pengobatan beberapa penyakit gitu kalau di tanaman berarti dia akan dimasukkan atau dikenalkan ke sel tanaman lalu dia akan memotong misalnya si CRISPR ini sudah di program di program untuk mengenali sekuensi dari gen yang memberi pengaruh buruk pada suatu tanaman misalnya jadi gen ini tuh mau di off kan misalnya jadi si CRISPR ini ketika nanti dia dimasukkan ke sel tanaman dia fungsinya kayak genetic skis source gitu jadi akan memotong DNA tersebut kemudian DNA yang terpotong ini kan nanti akan ada mekanisme repair nah mekanisme repair ini tidak akan sesempurna sebelumnya karena mekanisme repair itu kan ada dua macam ya ada yang non homolog in joining jadi artinya kalau misalnya ini ada ada pensil gitu dia patah pensilnya kita mau nyambung lagi kan agak susah karena mungkin patahan-patahannya enggak klop gitu ya artinya kita buang patahannya kita ratakan kita sambung kembali artinya ada bagian yang hilang gitu nah ini kan berarti sudah terjadi mutasi jadi tujuan CRISPR tadi adalah mengubah sedikit bagian DNA sehingga nanti bisa terjadi mutasi kemudian nanti gen yang menjadi sasaran itu bisa off atau mungkin bisa diturunkan ekspresinya dan lain-lain harapannya jadi dia akan tadi memotong pada sisi yang sudah didesain untuk dia kenali kemudian nanti mekanisme repair dari DNA-nya itu kan random nah harapannya nanti akan ada mutasi yang terjadi di situ sehingga gen yang dipotong tadi itu bisa non-aktif atau mungkin bisa juga bermutasi gitu jadi gambarnya seperti itu jadi CRISPR itu kayak skisors molekular skisors kayak indonuklease sebenarnya dia motong gitu seperti itu Bu Leoni untuk yang CRISPR-nya ya baik terima kasih untuk jawabannya Bu Dewi sangat jelas ya oke selanjutnya ini ada pertanyaan lagi Bu Dewi jadi dari Bapak Christian Adi Pratama beliau menyampaikan bahwa ibu tadi sempat menyinggung mengenai penembakan gen pada kloroplas apakah nanti ketika berhasil terdapat perbedaan yang signifikan antara penembakan nukleus dan penembakan kloroplas tersebut begitu Bu Dewi baik ya ini mungkin saya jawab agak tingkat aja ya biar ada waktu untuk yang pertanyaan lainnya jadi untuk rekayasa kloroplas dengan rekayasa inti inti ini memang berbeda ya Bapak Pak siapa ya tadi nah ini berbeda Pak Christian ini berbeda Pak Christian jadi ketika kita melakukan modifikasi kloroplas berarti kan kita akan mengubah istilahnya genome editingnya itu di DNA kloroplasnya sementara kalau di inti kita berarti akan memodifikasi DNA inti nah DNA kloroplas yang kita modifikasi ini sebenarnya dia lebih friendly sih terhadap lingkungan karena mekanisme transfer gene dari serbuk sari ke tanaman yang lain itu tidak akan terjadi kalau kita lakukan modifikasi di kloroplas sementara kalau kita memodifikasi bagian DNA intinya nah ini akan ada kemungkinan transfer gene dari tanaman yang transgenic ke tanaman yang wild type misalnya seperti itu dari serbuk sarinya serbuk sari tanaman transgenic misalnya terbawa angin kemudian jatuh di tanaman yang mungkin sejenis tapi yang wild type-nya nah ini bisa mentransfer gene ke situ nah sementara yang kloroplas tidak seperti itu tidak akan terjadi kemudian kalau untuk yang editing pada kloroplas ini biasanya ekspresi gene-nya lebih tinggi ya keberhasilannya lalu juga bisa dimasukkan beberapa gene funksional atau gene interest sekaligus ke dalam modifikasi tadi kloroplas ya kurang lebihnya seperti itu Bu Leone baik terima kasih kembali Bu Dewi untuk jawabannya kita akan berlanjut ya jadi kita akan mendengarkan jawaban dari beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Bu Shanti jadi ini ada Ibu Ari Yuswar Syami menanyakan dan menyampaikan begitu ya Bu jadi tanaman transgenic selama ini sangat ditakuti oleh masyarakat karena berbahaya padahal tidak sepenuhnya benar bagaimana sebenarnya cara mensosialisasikan begitu Bu ke masyarakat bahwa tanaman transgenic itu banyak juga menguntungkannya atau ada dampak menguntungkannya begitu Bu Shanti ya terima kasih atas pertanyaannya jadi sebetulnya kalau kita lihat permintaan mengenai GMO artinya genetically modified organisme itu semakin lama semakin meningkat karena memang kehadiran tanaman transgenic ini memegang peran penting dalam ketahanan pangan nasional gitu ya dan Indonesia misalnya seperti tebu kedelek kentang itu kan sebetulnya sudah dicobakan hanya saja tadi masih pada tahap lapangan uji terbatas begitu dan ini memang mau tidak mau harus kita upayakan gitu karena terus terang kita kan tahu jumlah penduduk itu kan tidak pertambahan jumlah penduduk tidak linear dengan pertambahan jumlah pangan gitu ya sehingga ya mau tidak mau kita harus ya menggunakan genetically modified organism ya dan memang ya kalau kita lihat ini juga saya kira menjawab ini ya pertanyaan yang lain ya saya lihat di chat itu dan memang untuk kita melakukan penelitian ya jmo gini ya jmo begitu ya menghasilkan tanaman transgenik itu ya tentu saja tidak kemudian segera bisa kita rilis ke lingkungan atau kita katakanlah kalau itu tanaman pangan kemudian kita bisa jual belikan itu tidak tidak semudah itu ya karena tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Endah regulasinya banyak ya jadi kalau kita itu menghasilkan tanaman transgenik gitu ya itu banyak sebetulnya yang harus dilalui gitu ya jadi harus ke kementerian pertanian ya kemudian ke kementerian lingkungan hidup gitu ya kemudian ke komisi keamanan hayati ya baru kemudian nanti tim teknis keamanan hayati ya sampai pada nanti ke biosafety clearing house ya kemudian harus uji harus ada apa uji terbatas ya kemudian dicobakan kalau itu tanam untuk tanaman pangan dicobakan pada hewan uji dan sebagainya sampai nanti ke kementerian lingkungan hidup kementerian pertanian baru ya kemudian apakah permohonan itu disetujui atau tidak jadi regulasinya sangat ketat ya ya dan juga tadi juga sudah dijelaskan juga oleh Bu Endah ada banyak peraturan di sini ada undang-undang nomor 6, 5, 12 ya kemudian PP ya kemudian keputusan bersama 4 menteri ya dan seterusnya yang semuanya itu tentu saja peraturan-peraturan yang menguji apakah memang betul ya produk transgenic itu aman bagi lingkungan aman bagi pangan ya atau aman misalnya kalau untuk ternak itu aman bagi pakan gitu ya jadi memang harus banyak uji dan tentu saja waktu yang di ini ya diperlukan supaya kita bisa merilis ya produk rekayasa genetik itu tidak tidak ini ya relatif singkat tidak itu butuh bertahun-tahun sebetulnya jadi kadang-kala yang menghasilkan tanaman transgenic itu kadang-kala juga hopeless juga jadi ada juga yang pertanyaan apakah ini disimpan lama tidak ya hanya tidak disimpan di perpustakaan hasil ini tetapi artinya bahwa itu didaftarkan ya kemudian melalui beberapa mekanisme regulasi ya jadi memang dan kalau toh misalnya itu sudah dirilis di lingkungan ya tentu saja artinya sudah disetujui dan boleh dirilis di lingkungan ya tentu saja itu sudah aman ya karena sudah melalui banyak regulasi ya sampai keamanan hayati itu ya artinya keamanan pangan keamanan lingkungan dan seterusnya gitu ya jadi aman nah tentu saja kalau misalnya tadi bagaimana kemudian kita itu bisa mensosialisasi ya terus terang juga ya salah satunya adalah yang seperti ini tadi gitu ya seperti kegiatan ini gitu ya artinya kan kita bisa memberikan ya produk rekayasa genetika seperti apa regulasinya seperti apa begitu ya sampai dirilis kelingkungan itu itu mestinya akan melalui uji coba dan sebagainya ya jadi ini mestinya salah satu kegiatan yang bisa digunakan untuk sosialisasi ya seperti kegiatan yang hari ini kita lakukan sebetulnya ya nanti kan dari mulut ke mulut gitu ya nah tentu tadi ya artinya kalau itu sudah diizinkan ya tentu saja sudah aman gitu kemudian juga ada pertanyaan juga ya artinya bagaimana kita mengetahui ya bahwa produk itu adalah transgenic atau tidak nah ini adalah kejujuran ya kejujuran dari yang yang sudah diperbolehkan untuk memproduksi jadi salah satu hal yang harus diikuti ya oleh yang memproduksi ya tanaman transgenic atau yang lain yang berbau transgenic itu harus harus ada label jadi ada label namanya GMO jadi kalau ada labelnya GMO berarti itu adalah hasil dari tanaman transgenic ya jadi harus ada label nah itu mestinya tentu saja harus di apa namanya diikuti oleh produsen-produsen dari tanaman transgenic ya dan di Indonesia itu sebetulnya kan sudah ada ya produk tanaman transgenic di Indonesia padi tebu tomat singkong pepaya kentang saya kira itu beberapa produk tanaman transgenic yang sudah dihasilkan di Indonesia nah kalau kita misalnya mengkonsumsi misalnya tempe ya ya kita itu kan istilahnya makanan yang khas gitu ya Indonesia itu kan tempe gitu ya dan enak gitu ya bapak ibu tidak mengira kan kedelainya itu apakah GMO atau non GMO sebagian besar itu kedelainya adalah GMO ya apakah kita itu juga kemudian istilahnya selama ini mengkonsumsi tempe ya apakah kita kemudian sakit gitu ya ya kalau tadi dikatakan alergi apakah kita itu juga kalau tidak mengkonsumsi hasil dari transgenic itu tidak alergi ya ada alergi yang misalnya makan udang gitu ya alergi padahal udangnya tidak transgenic gitu ya jadi ya kita harus berpikir secara kritis ya untuk itu saya kira itu Bu Leoni jawaban saya baik terima kasih Bu Shanti jawaban yang sangat komprehensif juga ya Bapak ibu jadi memberikan gambaran kepada kita bahwa memang yang ada di sekitar kita contoh yang paling sederhana tadi kedelai itu juga memang yang beredar di Indonesia khususnya banyak yang GMO seperti itu jadi sampai saat ini juga aman dan memang produk apabila sudah rilis gitu ya sudah rilis itu pasti sudah melalui tahapan atau proses yang panjang begitu Bapak ibu sehingga ketika rilis kemudian ada di lingkungan kemudian diaplikasikan kemudian ada di apa ya bahan pangan kita seperti itu itu sudah dijamin keamanannya seperti itu Bapak ibu baik terima kasih Bu Shanti kemudian ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi Bu Shanti terkait ada beberapa pertanyaan begitu ya terkait aplikasi daripada teknik bioteknologi tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Shanti begitu kemudian bagaimana dapat dikembangkan di SMA begitu Bu kemudian apakah apakah sudah sudah ada yang sampai produksi kemudian apakah hanya sebatas di laboratorium seperti itu Bu Shanti ya jadi saya menanggapi dulu tadi juga sudah saya baca gitu ya nah ini kalau seperti itu aplikasinya di SMA gimana gitu ya karena kan juga alat-alatnya itu terbatas gitu nah sebetulnya yang bisa kita lakukan ya di SMA itu sederhana sebetulnya kalau kita sudah punya biakan agrobakterium tumifasien kemudian kita kemudian pakai implanta saja jadi ada tanaman begitu kemudian kita lukai kemudian kita tetesnya tetesin dari kultur agrobakterium tumifasien nah apa yang kita lihat kita lihat adakah pembentukan tumor kalau ada pembentukan tumor berarti apa ada transfergen tDNA dari agrobakterium tumifasien ke ya ke tanaman ya itu saja sebetulnya itu merupakan ya salah satu yang bisa kita realisasikan jadi kita punya kultur agrobakterium tumifasien kemudian kita lukai tanaman kita tetesin kita lihat itu implanta tetapi kita tidak sampai pada analisis ya tetapi kalau fenotipnya sudah ada pembentukan tumor itu sebetulnya sudah ada transfergen nah kecuali kalau misalnya labnya ada PCR gitu ya nanti kemudian tumornya kita potong dikit gitu ya kita keras gitu artinya kita hancurkan sedikit itu itu sebagai sampel nanti kita PCR nah apakah ada gen misalnya disitu tapi kalau tidak ya saya kira untuk transfergenetik sampai fenotip menghasilkan tumor itu sudah cukup menurut saya untuk di SMA jadi tidak perlu gen target segala gitu ya tapi yang penting bahwa ada transfergenetik disitu ya oke kemudian juga kalau misalnya punya lab kultur ya bisa dikembangkan gitu ya misalnya kita punya slice apa namanya apa wortel misalnya ya wortel sterilisasinya gampang sebetulnya kita flaming maksudnya kita bakar kita celupkan di alkohol kita bakar celupkan lagi sampai tiga kali kemudian kita masukkan laminar air flow atau encas ya encas itu kan sederhana gitu ya hanya apa namanya kaca gitu ya kemudian kayak apa namanya lemari gitu ya kemudian kita bolongi kita bisa apa buat encas ya saya kira kita bisa ini kok artinya membuat di toko kaca gitu ya kita tahu size-nya itu berapa-berapa kemudian modelnya seperti apa di toko kaca kita bisa nah kita bisa misalnya wortel itu yang sudah steril kita potong-potong kemudian tetesi kemudian kita ini aja kita masukkan ke medium ya medium in vitro kemudian kita tetesi nah disitu ada tumor itu ya nah kemudian kalau sudah ada tumor nah kita subkultur tumor itu tanpa harus ada medium sorry hormon ada hormon nah kalau misalnya tumor itu nanti berkembang menjadi banyak oh ya berarti memang betul-betul disitu ada tdna nya ya saya kira itu bisa diaplikasikan ke SMA gitu ya kemudian sebetulnya kalau agrobacterium tumifasien dengan mediated agrobacterium itu sebetulnya bisa kita lakukan kerjasama ya dengan universitas sebetulnya jadi kita lakukan di lab begitu ya saya kira sederhana sebetulnya untuk perantara menggunakan agrobacterium tumifasien gitu ya nah kemudian nanti analisisnya ya kita bisa misalnya kerjasama entah di FTP ya UACY gitu ya karena alat kita lengkap ya silahkan saja gitu ya untuk analisisnya kemudian dilihat di gel elektroforesisnya silahkan bapak ibu bisa bisa memanfaatkan kerjasama ini gitu ya nah kemudian juga pertanyaan selanjutnya tadi apa bu leoni yang kedua terkait ini bu apakah sudah masih di skala laboratorium atau adakah yang sudah diproduksi begitu ya saya kira kalau hasil dari lipi ya saya kira ada beberapa untuk tomat tomat tentang padi gitu kayaknya masih ini ya uji lapang terbatas itu kayaknya ya nanti kalau sudah oke nanti akan dirilis di lingkungan itu saya kira tahap mungkin agak terakhir untuk uji lapang gitu ya mudah-mudahan segera bisa dirilis ke lingkungan gitu itu bu leoni baik terima kasih banyak jawabannya bu shanti oke berikutnya jadi ada beberapa pertanyaan yang ditunjukkan kepada ibu indah gitu ya jadi ini dari bapak christian adi pratama ingin menanyakan kepada ibu indah eh tadi ibu menyatakan bahwa beberapa logam tidak dapat diuapkan sehingga terakumulasi pada wakuola tumbuhan pertanyaan dari beliau adalah apakah nanti ketika tumbuhan tersebut mati residu logam beratnya akan kembali ke dalam tanah jika iya apakah logam tersebut akan sama berbahaya sebelum diserap oleh tumbuhan begitu bu indah pertanyaannya terima kasih bu ya jadi pertanyaan dari pak christian ya christian adi patama jadi eh tadi saya jelaskan ya bahwa eh di dalam fakola bisa saja bisa saja terjadi proses reduksi atau oksidasi yang memungkinkan bahwa logam berat itu bisa yang sangat toksik menjadi kurang toksik jadi misalnya tadi kan ada Hg 2 plus ternyata bisa di situ ada Hg reduktase yang memungkinkan Hg menjadi valensi 0 kemudian ada chrome valensi 6 mengalami reduksi menjadi Hg valensi 3 atau valensi 0 yang memang dibutuhkan oleh sel nah apakah ini terjadi proses reduksi atau oksidasi itu sebenarnya tergantung dari penyerapan logam-logam yang dari tanah itu melalui apa kalau tadi kan saya jelaskan ada perjalanannya melalui dinding sel artinya dari proses di tanah masuk ke akar itu terus lewatnya dinding sel tidak masuk ke dalam sel atau biasa kita kenal dengan istilah apoplas kalau itu tidak akan terjadi modifikasi artinya kalau itu toksik biasanya tetap dan itu tidak terakumulasi di pakola karena pakola kan ada di dalam sel jadi dia ada di dinding sel bisa aja nanti dinding sel dari akar batang daun sampai ke bunga bisa jadi kalau memang tingkat penyerapannya tinggi tapi bisa juga tadi ya dari tanah masuk ke akar kemudian masuk ke dalam sel atau sistem simplas kalau itu masuk di dalam sel itu bisa nanti masuk ke dalam pakola nah itu yang nanti akan terjadi proses reduksi atau oksidasi menjadi tidak toksik nah tadi kalau itu memang adanya di dinding sel itu berarti akan tetap toksik artinya tidak akan terjadi reduksi atau oksidasi sehingga ketika ada di dalam tumbuhan tumbuhannya mati itu logamnya tetap sama seperti semula tetapi tapi kalau ternyata logam itu masuk sistem simplas tadi yang masuk ke dalam sel kemudian masuk ke dalam pakola itu bisa jadi toksisitasnya rendah jadi memang tumbuhan yang memang dipakai untuk proses fitur remediasi kan tadi saya sampaikan jangan tanaman pangan karena kalau itu tanaman pangan ya bisa jadi bahwa logam yang mata yang diserap tadi adalah masih tetap toksik tidak tumbuhan untuk fitur remediasi tidak digunakan tidak dikonsumsi sebagai bahan pangan saya kira itu jawaban saya Bu Widya baik terima kasih Bu Indah untuk jawabannya oke jadi ini waktu kita memang sudah cukup terbatas begitu Bapak Ibu mohon maaf apabila mungkin ada beberapa pertanyaan begitu yang belum dapat diakomodasi pada sesi tanya jawab ini kembali saya ingin informasikan begitu Bapak Ibu jadi untuk peserta workshop dapat mengakses info terkait materi workshop di kelas workshop yang ada di situs kuliah Universitas Atmajaya Yogyakarta kemudian info lanjutan akan disampaikan melalui WhatsApp group begitu ya dan di situs kuliah juga seperti itu kemudian kemudian baik itu saja mungkin dari saya dan dari Nara Sumber pada siang hari ini terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadiran serta kontribusi aktifnya begitu di pelatihan bioteknologi dan bioinformatika bagi guru biologi yang diadakan oleh Fakultas Teknobiologi Universitas Atmajaya Yogyakarta terima kasih banyak terima kasih juga kepada ketiga narasumber kita yang telah menyampaikan materi kemudian telah mengakomodasi setiap pertanyaan yang disampaikan begitu dari Bapak Ibu guru peserta workshop pada siang hari ini minggu depan kita akan kembali bertemu di series yang kedua Bapak Ibu dari pelatihan ini jadi nanti akan ada materi mengenai isolasi DNA tanaman dan juga PCR tadi sudah disinggung begitu ya Bapak Ibu mengenai PCR dan minggu depan akan disampaikan mengenai PCR dan peran bioinformatika dalam proses penyediaan gene target untuk rekayasa genetika jadi kami tunggu kembali kehadirannya Bapak Ibu sekalian di seri yang kedua minggu depan dan informasi lebih lanjut seperti yang sudah saya sampaikan tadi akan diinformasikan kembali melalui WhatsApp group begitu Bapak Ibu jadi kami akhiri sesi pada hari ini terima kasih atas kerjasama dan partisipasi aktifnya mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami lakukan mungkin dari tindakan atau perbuatan atau perkataan kami terima kasih sampai jumpa kembali minggu depan Bapak Ibu salam sehat semoga semuanya dalam keadaan sehat sampai jumpa kembali terima kasih terima kasih oke baik terima kasih semuanya terima kasih semuanya ya saya izin ini ya pamit dulu ya ibu cantik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Bapak Ibu semuanya dan Bapak Ibu semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Bapak Ibu semuanya saya mohon izin untuk live dulu selamat siang ngomong Terima kasih. 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 Terima kasih.